Sekretari Song, tolong jemput aku 30 menit lagi. Baik, Tuan Zan. Apa kamu tidak akan bangkit? Halo, aku adalah gadis yang dijodohkan oleh nenekmu, namaku Haitong. Halo. Kita urus buku nikah. Ayo. Tunggu sebentar. Ini adalah hari pertama kita bertemu. Aku belum memperkenalan diri. Aku sudah tahu latar belakangmu, Zan Yin, usia 30 tahun, tinggi badan seratus lepelapku di mamat salemite. Berat badan 70 nakirano, gaji 5 ribu yuan per bulan, belum punya rumah dan mobil. Jadi, nenekku memperkenalkan aku seperti itu. Haitong cucuku Zan Yin itu, meski sudah berusia 30 tahun, masih belum pernah pacaran. Tapi dia itu sangat cermat dan teliti. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku, dan kita sudah mengenal satu sama lain selama 3 bulan. Kamu, percaya dengan nenek? Cucuku, itu pasti sangat cocok, menjadi pasanganmu. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya tentangmu. Jangan terlalu dipikirkan, aku juga tidak peduli. Ayo kita masuk. Nona, hai jika kamu tidak bersedia, kamu bisa pergi sekarang. Jangan pedulikan perkataan nenek. Pernikahan itu sangat penting, jadi jangan main-main. Karena aku telah menyanggupinya. Aku tidak akan mengingkarinya. Lihat kamera, senyum. Buku nikah. Aku sudah resmi menikah, dengan pria yang baru aku kenal. Kurang dari 2 jam ini. Pernikahan kilat. Tuan Zan, apa boleh aku pindah ke rumahmu? Tentu boleh. Aku tidak peduli kamu. Punya rencana apa? Sampai nenek bisa sangat menyukaimu. Aku juga tidak peduli. Apa yang kamu harapkan setelah menikah denganku? Tapi, satu hal yang harus kamu ingat. Aku. Hanya karyawan biasa dengan gaji UMR. Jadi tidak bisa memberikan kamu apapun. Pernah berharap apapun. Kamu salah paham. Aku sangat sibuk. Pergi pagi pulang malam. Kadang harus pergi dinas luar. Kamu harus bisa jaga diri baik-baik. Jangan pedulikan aku. Gaji hanya 5.000 yuan per bulan. Dan sangat sibuk. Untuk biaya rumah tangga. Akan aku transfer padamu setiap tanggal 10. Tidak perlu aku punya penghasilan yang stabil. Aku bisa pakai uangku sendiri. Jadi nanti kita biayai hidup masing-masing. Karena aku sudah menikahimu. Jadi aku harus memberikanmu nafkah. Tidak perlu masing-masing. Ada satu hal lagi akan aku jelaskan nanti. Dasar aneh. Kamu belum kasih tahu aku alamat rumahmu? Walaupun Tuan Zan itu berwajah dingin. Ini adalah cara terbaik. Untuk memiliki tempat tinggal. Dengan ini kakak dan kakak ipar. Tidak perlu bertengkar lagi. Joe Honglin. Haitong sudah membayar biaya sewa setiap bulannya. Kenapa kamu malah mengusirnya? Dia hanya membayarnya. Gitu mana cukup. Kalau kamu memang ingin dia tinggal di sini. Maka semua keperluan kita. Bayar masing-masing. Kita ini keluarga. Kenapa harus sangat perhitungan sekali. Demi anak aku mengorbankan karirku. Aku tidak punya uang kalau harus bayar masing-masing. Kalau ingin seperti itu. Kamu lahir satu anak juga dong. Kamu. Kakak. Kak Joe. Haitong sudah pulang. Kenapa pulangnya bisa sangat pas sekali. Sampai rumah tinggal makan saja. Pas sekali. Makanan ini kalian yang bayar ya. Joe Honglin. Kakak. Kakak Joe. Sudah jangan bertengkar lagi. Hari ini aku akan pindah. Aku tidak mau merepotkan kalian lagi. Pindah. Kenapa mendadak kamu ingin pindah? Apa kamu mendengar percakapan kami? Tidak kok. Tidak ada. Karena sebenarnya aku sudah menikah. Menikah? Menikah itu hal penting. Kenapa kamu tidak mendiskusikannya dengan kakak? Kamu menikah dengan siapa? Kenapa kamu tidak meminta kakak menjadi walimu? Jadi wali apanya? Wanita seperti dia. Memangnya bisa mendapatkan pria seperti apa? Tidak meminta mahar saja. Itu sudah bagus. Baguslah kalau sudah menikah. Jadi secepatnya kamu pindah. Kamu bisanya hanya numpang makan dan minum saja. Oh iya, jangan lupa bayar makanan ini. Joe Honglin. Haitong katakan pada kakak. Apakah kakak ipar bilang sesuatu padamu? Kenapa kamu harus pindah ke rumah pria yang tidak jelas asal usulnya? Tidak kok. Kak, aku sudah mengenal suamiku sejak lama. Kami hanya tidak pernah mempublikasikan hubungan kami. Kami merasa ini adalah waktu yang pas untuk kami menikah. Pastinya bukan karena kalian... Syukurlah. Maafkan kakak yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Kakak ini bicara apa sih? Semenjak ayah dan ibu meninggal, Kamulah yang merawatku. Tapi aku tidak bisa terus bergantung dengan kakak. Kamu sudah dewasa? Kakak, aku rasa kakak harus punya rencana hidup kakak sendiri. Melihat sikap kak Joe yang sangat perhitungan padamu, mungkin saja dia berselingkuh? Tidak mungkin. Honglin meskipun sangat perhitungan, tapi dia sangat dapat dipercaya. Makanya aku mau menikah dengannya. Kamu tenang saja. Kalau begitu aku mau membereskan barang-barangku dulu? Nanti jika ada waktu, kita makan malam bersama ya. Baiklah. Menikah kilat dengan pria tampan. Apa yang akan terjadi ya? Meskipun sudah menikah, tapi tidak tahu dia tinggal di mana. Tuan Zan memang sangat sibuk. Dia tidak mengangkat telepon pesan pun tidak dibalas. Dia sama sibuknya dengan CEO yang tiap hari rapat. Halo. Tuan Zan. Dengan siapa ini? Alamat rumahmu. Aku akan pindah ke sana sekarang. Aku akan mengirimkan alamatnya. Baiklah. Kamu juga jangan lupa simpan nomor kontakku. Sudah mengirimkan pesan berkali-kali, tapi kamu tidak membalas. Sekretaris. Song. Beli sebuah rumah. Jangan terlalu besar. Dan agak sudah tuat. Baik, Tuan Zan. Tunggu sebentar jangan yang terlalu bobrok. Lebih baik kalau sudah direnovasi dan nyaman. Nyaman? Tuan Zan, Anda membeli rumah untuk? Ku membelinya untuk pernikahanku. Apa ada masalah? Tidak, Tuan. Akan saya carikan. Halo, Nenek. Halo, Xiaoyin. Istri yang Nenek cari untuk kamu. Lumayan bagus, kan? Nenek. Kenapa kamu bilang sama orang gaji bulanan saya 5.000 RMB? Cucu kamu ada seburuk gitu ya? Bukannya kamu yang khawatir, orang perempuan itu demi kekayaan kamu, jadi saya, sengaja tidak memberitahu Haitong. Keadaan kamu yang sebenarnya, Haitong itu, datang bukan demi identitas dan status kamu, tidak butuh waktu yang lama. Kamu bakal tahu Haitong seberapa layak untuk dinikahi. Saya tidak peduli, saya setuju untuk menikah dengan dia. Satu tahun kemudian, kalau saya masih tidak ada perasaan terhadap dia, saya akan cerai. Baik, tapi cewek yang baik seperti Haitong, saya perkirakan tidak lama, kamu sudah bakal jatuh cinta. Tidak mungkin. Kalau gitu, kita coba lihat. Haitong. Menikah kamu menikah. Iya, kenapa kamu begitu gembira? Tentu saja saya gembira, segera jujur dan bilang, gimana kalian kenalan? Nama dia apa, tampan atau tidak? Hari ini baru kenalan nama dia Janin. Tampaknya. Seperti gini. Hari ini kenalan, baik kamu sudah berkemampuan ya. Ternyata sudah belajar nikah kilat kamu. Tapi cowok ini lumayan tampan. Bilang kamu tergoda karena kecantikan. Mana mungkin. Kalau saya masih terus tinggal di rumah kakak, kakak ipar saya pasti akan mempersulit kakak saya. Jadi saya pikir untuk cepat nikah, pindah keluar juga, biar kakak saya bisa tenang. Janin nama ini terdengar sangat familiar. Saya ingat orang terkaya di kota kita. CEO grup Wan Seng juga memiliki margajan. Jangan-jangan adalah dia. Ya ampun, kamu kira aku seberuntung itu? Tidak mungkin keberuntungan. Sebesar itu aku dapatkan. Dia itu hanya seorang pegawai biasa. Namun sifatnya sangatlah baik. Tapi nama dia terlihat sangat spesial. Papa, kamu yakin mereka tidak memiliki hubungan apapun? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Silakan dinikmati. Aku baru saja pindah hari ini. Harus segera pulang untuk membereskan barangku. Baiklah, beberapa hari lagi aku akan pergi pesta. Kamu harus menemani aku. Ibuku menjodohkan aku. Aku tidak mau pergi sendiri. Baiklah. Rumah Tuan Zan, bagus juga. Sudah selarut ini. Kenapa dia belum pulang? Apa dia akan pulang malam ini? Akan aku tanyakan padanya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bahwa wanita itu Kenapa tidak diangkat? Tuan Zan Data laporan yang kemarin sudah dikirimkan padamu. Apa boleh saya mengkoneksikannya dari ponsel Anda? Ya, silakan saja. Aku kirim pesan saja. Menurut perbandingan data kalian bisa melihat hasil penjualan periode ini meningkat 30% dari periode sebelumnya. Lanjutkan. Baik, Tuan. Kenapa masih saja tidak dibalas ya? Apa mungkin dia sibuk atau tidak lihat? Tuan Zan Dan produk akuatik kita Baiklah. Rapat kali ini sampai di sini dulu. Kalian pasti sudah lihat kan? Ternyata ada yang memanggil Tuan Zan suamiku kapan ya dia nikah dengan siapa dia menikah. Kenapa tidak ada gembar-gembor ya? Ya, pasti dia menikah dengan gadis yang kaya raya. Hebat juga ya dia. Bisa menaklukkan Tuan Zan. Aku tidak bisa membayangkan bisa ada orang yang sanggup hidup dengan pria sedingin itu. Padahal aku sudah sangat agresif. Masih saja tidak dibalas. Aku sudah sama seperti operator telepon saja. lupakan saja aku mau mandi dulu. Sebenarnya mau apa wanita ini? Baru saja. Menikah. Apa kamu lupa aku ini suamimu? Tuan Zan, Anda sudah pulang. Tutup dengan handuk. Maaf Tuan Zan. Aku pikir tidak ada orang lain. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Aku lupa di rumah ini juga ada pria. Lupa? Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa bisa lupa? Bukannya tadi kamu mengirimkan pesan padaku. Suamiku aku tunggu kamu pulang. Kamu membacanya ya? Ternyata perempuan ini mau memancingku. Iya. Aku membacanya. Kalau sudah membacanya kenapa tidak dibalas? Aku kira itu operator? Aku. Aku tadi sedang rapat tidak ada waktu. Sesibuk apa? Sampai balas pesan saja sulit. Kamu tahu tidak? Kalau sudah baca pesan tapi tidak dibalas itu tidak sopan. Mungkin kamu merasa acu. Tapi ada orang yang menanti balasanmu dan tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Maaf aku akan lebih hati-hati. Aku juga tidak menyalahkanmu karena kita akan tinggal bersama selama setahun. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Kalau begitu kita akan tidur di mana? Kamu di kamar utama aku di kamar tamu. Apa kita tidak tidur bersama? Nenek bilang kamu itu sangat kaku tidak mau bergaul dengan orang. Kita ini baru kenal. Aku yakin kamu tidak mau tidur bersamaku. Tenang saja aku mengerti. Lagi pula ini kan hanya nikah kontrak. Kita akan berpisah setahun lagi. Ini tidak penting. Ini sudah larut. Aku mau istirahat dulu. Istriku ini. Menarik juga. Tuan Zan, kamu ini? Aku lupa di rumah ada perempuan. Aku mengerti. Kemarin malam juga aku pun sama. Makanya, kemarin aku tidak berniat untuk menggodamu. Iya. Aku beli beberapa makanan kamu makanlah dulu. Kamu tidak suka cakue ya? Kalau begitu besok aku belikan bakpao. Aku tidak makan makanan pinggir jalan. Xiaojun. Aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu ya. Aku banyak beli cakue. Kalau kamu lapar, kamu bisa mencobanya. Makanan pinggir jalan juga sangat enak. Halo Xiaojun. Aku sudah sampai kamu di mana? Aku terjebak macet di jalan. Tunggu aku ya sebentar lagi sampai. Baiklah. Xiaojun hebat sekali kamu. Dalam acara sehebat ini akan dihadiri oleh orang hebat yang ada di kota Jiangxi. Aku dengar orang terkaya di kota Jiangxi juga akan hadir. Undangan acara sehebat ini tidak menyangkan kamu bisa mendapatkan. Kamu memang hebat. Ini tidak seberapa. Keluarga aku juga termasuk. Orang penting di kota Jiangxi hanya sebuah undangan. Tak berarti apa-apa. Hai Tong. Kang Haoksuan. Suhong. Ya ampun. Saat menemani sahabatku berkencan. Kenapa aku bisa bertemu mantanku? Kenapa aku bisa sesial Kenapa kamu bisa ada di sini? Apa jangan-jangan kamu ingin bertemu Haoksuan? Aku sedang menunggu orang. Setelah berpisah denganku kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Bisa memakai baju dan datang ke acara bergengsi. Kamu ini hanya yatim piatu miskin yang hidup menumpang dengan kakaknya. Meski sudah bekerja keras mana bisa kamu seperti ini? Kamu ini lagi menunggu siapa? Kamu pasti ingin masuk ya? Iya benar. Bukannya kamu juga ingin masuk ya? Mimpi ya kamu? Di dalam itu semuanya orang-orang penting di kota Jiangxi. Mana ada orang rendahan seperti mu? Wanjan Bukannya itu nyonya? Tadi dia bilang akan pergi dengan temannya. Kenapa malah ada di sini? Lagi pula dengan status sosialmu. Mereka melihat kamu berpakaianmu seperti ini pun pasti tidak akan mengizinkan kamu masuk. Kalau memang miskin, pakai apapun juga terlihat lusuh. Aku tidak tahu kenapa Xu Wan Hao bisa menyukainmu. Tuan Jan, sepertinya mereka berdua tidak memperlakukan nyonya dengan baik. Nyonya juga tidak bisa masuk ke dalam acara. Cepat hubungi penanggung jawab acara Tuan Zhao supaya bisa mengizinkannya masuk. Baik Tuan. Hai Tong, kamu bilang mau ikut acara makan malam ini. Jadi mana undanganmu? Undangannya masih ada di tangan Xiao Jun. Aku lupa membawanya. Pasti kamu tidak punya kan? Makan malam semewah ini bagaimana bisa mengundang gadis miskin sepertimu? Kalau saja waktu itu kamu tidak putus denganku, mungkin saja kamu masih bisa menikmati kemewahan ini seperti Suho dan bisa dengan sangat mudah masuk ke acara semegah ini pasti kamu menyesalkan. Kapan aku merasa sangat menyesal bisa putus dengan pria tukang selingkuh? Untuk apa aku pertahankan? Hauk Suan, untuk apa kamu masih menanggapi? Wanita kampungan ini hanya bisa diam saat dia mati. Sudah, jangan ditanggapi lag. Kita lebih baik masuk saja, dong. Maaf aku terlambat, aku mohon maaf, Nona. Hai Tong, lihat kan? Ini bedanya. Si kaya dan si miskin. Orang kaya seperti kami ini. Pasti ada orang yang menyambut. Kamu hanya bisa berdiam diri di sini. Melihat orang menikmati acara. Tuan Zhao, kenapa harus repot-repot menyambut kami merepotkan saja? Apakah Anda Nona Hai? Apakah Anda Nona Hai? Ya, benar itu saya. Maaf buat Nona Hai menunggu lama. Aku sedikit terlambat. Silahkan ikut saya ke area VIP. Tidak apa-apa. Permisi ya, aku masuk duluan. Kamu, kenapa wanita rendahan itu bisa kenal dengan Tuan Zhao? Pasti dia punya rencana busuk sampai bisa Tuan Zhan datang. Ayo kita masuk. Tuan Zhao, kenapa tidak berbicara apapun dan malah langsung pergi? Apakah Xiao Jun yang menyuruhnya banyak makanan enak? Ini enak sekali. Nanti aku suruh Xiao Jun mencicipinya juga. Apa yang kamu lakukan? Tentunya memberi pelajaran kepada wanita. Tidak tahu malu sepertimu. Kamu kan tidak punya undangan. Kenapa bisa masuk ke sini? Apa kamu ini buta ya? Tidak lihat tadi Tuan Zhao sendiri yang mempersilahkan aku masuk. Makanya aku juga sangat heran. Hai Tong, apa jangan-jangan demi menggaet orang kaya? Kamu rela jual diri. Dan menggoda Tuan Zhao agar bisa masuk kemari tanpa surat undangan. Tidak heran kenapa bisa Hao Xuan meninggalkanmu. Ternyata kamu itu selingkuh. Su Hong jangan bicara sebarangan. Jangan kira semua orang sama sepertimu. Kalau bukan karena kamu yang jadi pelakor, mengganggu hubungan kami, aku juga tidak akan fitus dengannya. Tidak tahu malu. Kenapa? Kamu kira aku masih sama seperti yang dulu? Hai Tong yang mudah ditindas. Aku peringatkan, aku tidak akan buat perhitungan dengamu. Karena aku berjiwa besar, aku harap jangan sampai kamu berani muncul di hadapanku lagi. Kamu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bintang utama hari ini, Direktur Utama PT. Wansheng. Tuan Zan datang. Tuan Zan. Banyak sekali orang, aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah Tuan Zan. Kenapa dari belakang posturnya mirip Tuan Zan? Tidak mungkin. Tuan Zan kan hanya karyawan biasa. Mana mungkin dia seperti ini? Hai Tong, kenapa kamu menatap Tuan Zan seperti itu? Apa tidak cukup menggoda Tuan Zan? Pasti kamu juga ingin menggoda Tuan Zan. Aku peringatkan kamu. Orang seperti Tuan Zan, tidak mungkin kamu bisa dapatkan. Hai Tong, aku tidak menyangka ternyata kamu wanita yang seperti ini. Sepertinya putus denganmu adalah keputusan terbaik. Jaga ucipanmu. Mukannya kamu yang mencapakan Hai Tong. Xiao Jun. Kang Haok Suan, sudah jelas kamu yang selingkuh. Hai Tong lah yang pergi darimu. Kenapa jadi Hai Tong yang salah? Dan kamu memutar balikan fakta dan kamu pelakor. Kamulah yang memanfaatkan orang kaya dan kamu malah bangga menunjukkannya dasar tidak tahu malu. Kamu mau apa kamu? Kalau kamu berani sekali lagi akan aku habisi kamu. Hao Suan lihat mereka. Sudah ayo apa kamu tidak tahu malu? Hai Tong, kenapa kamu mau saja ditindas seperti itu? Kamu harus membalasnya. Aku malas menanggapi mereka. Kenapa kamu baru datang? Semua karena mobil Nian Sheng. Terjebak macet. Nian Sheng. Halo Kak Haetong. Nian Sheng kamu sudah besar ya? Sekarang sudah dewasa. Kak Haetong juga semakin cantik. Ibuku menjodohkan aku lagi. Aku ke sana dulu sebentar ya. Semoga berhasil. Aduh, apa sih kamu ini? Katanya Kak Haetong sudah menikah ya? Benar, baru saja menikah. Pergilah. Dia senang sekali. Apa jangan-jangan dia tidak mau punya suami orang biasa saja untuk dinikahinya nanti. Aku tidak tahu kalau kamu punya pacar. Semuanya kebetulan. Dan waktu yang pas. Jadi kamu tidak mencintai dia? Baru saja kenal mana. Mungkin aku langsung menyukainya. Syukurlah. Tidak. Tidak. Aku mau angkat telepon dulu. Ya. Tuan Jan, ada apa tiba-tiba menelponku? Kamu ada di mana sekarang? Aku di acara makan malam. Acara makan malam? Dan menemani acara perjodohan temanku. Dia ingin aku datang menemaninya. Oh iya. Acara ini sangat mewah. Aku juga hampir melihat wajah orang terkaya di kota ini. Kamu? Kenapa kamu tidak menyembunyikan apapun dariku? Apa yang harus aku sembunyikan? Aku juga tidak berbuat sembarangan. Oh iya. Semanku belum kembali. Aku mau mencarinya dulu sudah dulu ya. Shao Jun ada di mana sih? Kenapa dia belum kembali? Hai Tong. Mau apa kamu? Kamu kemari karena ingin bertemu denganku ya? Untuk apa aku mencarimu? Aku tahu kamu menghadiri acara ini demi aku Hai Tong. Mengaku saja. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Kamu ini gila ya? Kalau tidak ada urusan lainnya aku pergi dulu. Kalau memang kamu belum melupakan aku berikan aku kesempatan lagi agar lebih dekat dengan kamu Lepaskan aku. Lepaskan dia. Siapa kamu? Pacarnya. Apa urusanmu? Kalau kamu berani macam-macam aku akan laporkan. Kalau memang bukan pacarnya tidak perlu ikut campur. Aku tidak menyangka istriku ternyata sangat populer. Tuan Jan. Sudah cepat kemari. Kamu siapa? Kenapa ikut campur? Apa kamu tidak dengar? Kamu tidak dengar? Aku ini suaminya. Hai Tong. Sudah menikah. Jadi ada apa kamu menemui istriku? Apa masih ada masalah? Tuan Jan tampan juga ya? Dari mana kamu dapatkan baju ini? Lalu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kita pulang. Kemana? Ke rumah. Oh, jadi kamu ada di sana karena menemani atasanmu ya? Kalau tidak, aku tidak bisa melihat istriku bertemu dengan banyak lawan jenis. Semuanya kebetulan saja. Tuan Jan. Tuan Jan, kamu cemburu ya? Tidak kok. Ini buat kamu? Makanan manis? Ini bukan kudapan biasa lho. Ini kudapan untuk menyambut. Orang terkaya di kota ini. Enak sekali. Aku membawanya supaya kamu bisa mencicipinya juga. Hai Tong. Dua orang tadi pasti orang kaya. Sepertinya begitu. Aku ini berbeda dari mereka. Aku tidak sekaya mereka. Tapi, aku tidak bisa datang ke tempat seperti itu dan membawakan kamu makanan enak. Apa kamu tidak peduli itu? Aku tidak peduli dengan itu. Lagian aku menikah denganmu. Bukan karena hal itu. Lagipula, kamu bukan tidak punya segalanya. Kamu punya wajah yang tampan. Sebenarnya, aku ini orang kaya. Baiklah. Baiklah. Ini. Untuk kamu. Untuk apa kartu ATM ini? Ya ampun Tuan Jan. Selama ini, kamu selalu bertanya. Apa aku peduli? Kalau kamu bukan anak orang kaya. Aku rasa kamu sedikit minum. Tapi, kamu tenang saja. Meskipun kita sudah menikah. Tapi, kan hanya kontrak saja. Aku juga tidak akan sembarangan. Untuk membuktikan bahwa aku ini serius. Kartu ini aku berikan padamu. Ambilah. Tidak perlu. Ambilah. Aku tinggal di rumahmu dan menggunakan barangmu. Sudah seharusnya. Kartu ini aku berikan sebagai biaya sewa. Kalau memang kamu tidak mau. Anggap saja ini uang. Untuk aku menghidupi kamu. Untuk menghidupi aku. Kamu sangat tampan. Mana bisa aku gratis. Tinggal bersamamu memang tidak sebanding. Berikan aku kesempatan. Untuk tinggal bersama pria tampan sepertimu. Apa yang kamu lakukan? Kamu telah memberikanku uang. Tentu aku akan melayanimu dengan sangat baik. Tunggu sebentar. Aku belum menyiram bunga yang ada di balkon. Aku mau menyiramnya dulu. Aku tahu kamu baik tapi tidak punya nyali. Aku mendapatkan undangan wawancara di PT Wansheng. Apa PT Wansheng? Ya benar. Perusahaan multinasional terbaik. Itu kalau aku sampai lolos. Mendapatkan gaji yang melimpah. Bukan hanya sebuah angan. Kebetulan sekali. Kamu bicara apa? Aku bilang semoga kamu berhasil ya. Terima kasih ya doanya. Haitong lulusan universitas terbaik. Dan pengalaman kerjamu juga sangat baik. Kamu sudah menikah ya. Dan belum memiliki anak. Benar. Saya menikah belum lama ini. Belum ada rencana memiliki anak. Mohon maaf. Perusahaan ini tidak bisa menerima wanita yang sudah menikah. Namun belum mempunyai anak. Terima kasih nona. Kenapa? Aku belum ada rencana memiliki anak dalam waktu dekat. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan pekerjaan. Apa kamu yakin? Bagaimana kalau aku sudah menerimamu. Lalu tiba-tiba kamu hamil. Maka aku harus memberikanmu cuti hamil. Aku harap kamu memahaminya. Kami melakukan ini sebagai tindakan pencegahan. Tapi kalau setiap perusahaan seperti ini. Maka kesempatan bekerja untuk para wanita berkurang. Ini jelas-jelas tidak undiskriminas. Aku tidak peduli dengan hal itu. Silakan pergi nona hai. Tuan Zan, kenapa ada di sini? Aku beri kamu waktu tiga menit untuk menerima kembali pelamar tadi. Kenapa? Apa kamu tidak paham? Paham Tuan, paham. Saya akan memanggilnya kembali. Jika kamu masih melakukan diskriminasi, sebaiknya kamu enyah dari sini. Bapta baik Tuan. Perusahaan terbaik apanya ini sangat buruk. Lebih parahnya mereka mendiskriminasikan wanita kalau aku tidak melawan. Nona, hai tunggu sebentar. Nona hai selamat ya. Kamu resmi bekerja di perusahaan kami. Saya lolos? Tentu. Tapi bukannya Anda tadi tidak mau menerima. Wanita yang sudah menikah namun belum mempunyai anak ya? Tadi hanya tes saja. Direktur kami bilang, perusahaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap wanita. Direktur kalian itu baik, kali? Silakan, ikut. Dengan saya? Aku diterima di PT. Wan Sheng. Berdasarkan kemampuanmu memang kamu layak mendapatkannya? Tidak kok. Tadi aku sangat kesal. Aku kira, aku tidak ada harapan. Kamu jangan terlalu khawatir mengenai pekerjaan. Meskipun kamu tidak ada pekerjaan, aku yang akan menghidupimu. Uangmu itu lebih baik diberikan pada nenek saja. Kamu pikir kamu ini orang terkaya? Hai tunggu aku ini sebenarnya? Xiao Jun bilang, kalau tidak ada yang mau mendekati orang terkaya di kota ini... Untuk apa kamu mencari tahu hal ini? Aku rasa, meskipun dia ini kaya raya, tapi tidak punya pasangan. Atau jangan-jangan dia... Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Misalnya seperti dia tidak bisa... Kenapa kamu terkejut seperti itu? Kan itu bukan kamu orangnya? Aku tidak suka orang yang suka gosip. Dan? Bukan dia tidak bisa melakukan itu. Kenapa kamu bisa tahu? Nanti kamu juga akan tahu. Mana aku tahu? Kalau dia tidak bisa itu? Dan jangan panggil aku Tuan Zan lagi. Panggil aku Zan Yin. Memanggil Tuan Zan terlalu kaku. Aku takut nenek akan curiga. Zan? Yin. Hai tong, ini adalah bangkumu. Terima kasih. Apalagi kalau bukan karena. Masuk dengan jalur khusus. Hei anak baru, coba ceritakan bagaimana kamu bisa masuk perusahaan ini Tentu saja, melalui tes wawancara Sudah tidak perlu pura-pura lagi, lagi pula Perusahaan kita tidak mau menerima wanita yang sudah menikah dan belum mempunyai anak Kenapa kamu masih bisa diterima? Dan katanya pewawancara itu yang paling mesum, atau jangan-jangan kamu Jangan bicara sembarangan ya, aku diterima dengan cara yang benar Siapa yang tahu? Kalau kamu tidak mau mengaku ya sudah, aku peringatkan ya Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu Di sini kamu harus mematuhi peraturan dariku Jangan macam-macam, dan sok di sini Aku lelah terlalu banyak bicara Cepat ambilkan aku air Maaf, aku di sini untuk bekerja bukan untuk melayanimu Tapi aku ini adalah manajermu Apa yang kamu lakukan? Aku bilang di sini Kamu harus patuh denganku Kalau tidak maka kamu akan tersingkir Cepat atau lambat Yang harusnya pergi itu kamu Yang harusnya pergi itu kamu Yang harusnya pergi itu kamu Tuh, Tuan Jan kenapa kamu kemari? Aku baru tahu kalau di perusahaan ini kamu yang berkuasa Karyawan tidak perlu mengikuti aturan perusahaan Dan harus mengikuti aturanmu Tidak, Tuan Anda salah paham, Tuan Aku hanya mengajarkan peraturan Pada karyawan baru ini Jadi ini caramu mengajarkan karyawan baru Sekretaris Song Kalau ada karyawan senior yang merundung juniornya Apa yang harus dilakukan? Aku tidak sengaja, Tuan Aku tidak sengaja menjatuhkan tasnya Aku akan mengambilnya Hai Tong, tolong maafkan aku Aku tidak sengaja menjatuhkan tasmu Aku jamin ini tidak akan terjadi lagi Hai Tong Tolong maafkan aku Maafkan aku Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini Sudahlah Tuan Jan Kalau sampai ini terjadi lagi Aku tidak akan segan-segan Baik, aku tidak akan seperti itu lagi Tuan Jan Maci yang ingin aku bicarakan dengan Anda Ingat baik-baik Ternyata orang di belakangnya Tidak main-main Ternyata Tuan Jan yang membantunya langsung Tuan Jan Sepertinya kamu harus jelaskan sesuatu padaku Apa yang perlu dijelaskan? Ternyata kamu adalah direktur utama PT Wansheng Orang terkaya di kota Jiangxi Keadaanmu sangat jauh berbeda dengan Apa yang dikatakan nenek padaku? Aku Aku bukan sengaja ingin menyembunyikan identitas asliku Aku mengerti Kamu ingin mengujiku kan? Berpura-pura menjadi rakyat jelata Dan melihatku Seperti orang bodoh Membicarakan pria terkaya di kota ini Tuan Jan Apa aku ini leluconmu? Hai Tong aku tidak seperti itu Aku hanya Tuan Jan terima kasih sudah mengujiku seperti ini Tapi sedikitpun aku tidak bangga dengan hal itu Jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi Karena kita ini hanya menikah kontrak Hanya akan bersama selama setahun Aku tidak tertarik sedikitpun Dengan apa yang kamu miliki Hai Tong Oh salah Tuan Jan Aku harus kembali bekerja Apa ini yang wanita ini bicarakan dengan Tuan Jan? Kenapa mereka di dalam lama sekali? Atau jangan-jangan dia suka dengan Tuan Jan? Hai Tong Ada apa Tuan Jan? Aku membelikan cakwe kesukaanmu Ayo kita makan bersama Setelah itu aku antar ke kantor Tidak perlu Tidak enak Kalau yang lain melihatnya Mereka akan berpikir Aku memanfaatkan jabatanmu Iya Kalau kamu tidak bisa Makan makanan pinggir jalan Jangan dipaksakan Hampir saja terlambat Hai Tong terlambat gaji Dipotong lima ringkus Aku tidak terlambat Sudah jelas aku tepat waktu Ini aturan perusahaan Karyawan baru harus datang Setengah jam lebih awal Kenapa aku tidak tahu aturan ini? Di buku panduan karyawan tidak ada? Ini adalah aturan tidak tertulis Berani-beraninya Kamu menggoda Tuan Jan Biar aku beri kamu pelajaran Halo Nenek Jan Yin Bagaimana kamu dengan Hai Tong sekarang? Nenek aku sudah membuat Hai Tong marah Ya ampun Walaupun Hai Tong itu anak baik-baik dan penurut Tapi dia punya harga diri Pasti kamu berbuat sesuatu yang sangat buruk Sampai membuatnya semarah itu Nenek Bagaimana caranya membujuk wanita? Ini sangat mudah Hai Tong itu hatinya lembut Cukup dengan kamu Membuat makanan favoritnya Dan minta maaf setulus hati Dia pasti akan melupakannya Segampang itu? Tentu saja Tunggu sebentar Kenapa kamu tiba-tiba menjadi Sangat peduli pada Hai Tong? Anak nakal jangan-jangan kamu suka ya dengan Hai Tong? Aku hanya merasa bersalah telah membohongi dia Jadi aku ingin minta maaf padanya Nenek jangan berpikir macam-macam sudah dulu ya Dasar anak nakal Harum sekali Tuan Zhan Kamu sudah pulang ya? Ini semua kamu yang membuatnya Iya Cepat cicipi Tuan Zhan makanan dengan bahan semahal ini Aku tidak berani memakannya Hai Tong aku salah Tidak seharusnya aku menyembunyikannya Aku ingin minta maaf Tolong maafkan aku Sudah seperti ini Kita makan saja dulu Bagaimana? Enak Kamu cicipi juga? Ini? Ini belum matang Bisa keracunan Kamu kenapa bohong padaku? Kamu juga bohong padaku Jadi kita impas Hai Tong kamu terlambat Potong gaji 500 yuan Aku sudah datang lebih awal 30 menit Kenapa masih dipotong gajiku? Kalau lebih awal 30 menit Apa kamu datang lebih awal 30 menit? Lalu? Kantor itu adalah rumah kita Wajar jika memintamu Untuk datang Dan kamu seharusnya datang 1 jam lebih awal Itu baru disebut teladan Kantor adalah rumahku Kalau aku lembur apa akan dipotong gaji juga? Sedang apa kalian? Aku Sedang mengajarkan karyawan baru Aturan perusahaan Tuan Tuan Zhan juga terlambat Apa dia akan dipotong gaji? Potong gaji? Tuan Zhan anda salah paham Saya tidak berani memotong gaji anda Hai Tong kamu ini berlebihan Sudah jelas tadi kamu yang bilang sendiri Kantor adalah rumah kita Jam masuk dan pulang kator Ada aturannya sendiri Aku terlambat dipotong gaji Bagaimana dengan Tuan Zhan? Bukannya minimal Dia harus datang 2 jam lebih awal Baru tidak akan dipotong gaji? Kamu Aku tidak ingat Di perusahaan ini ada aturan Kalau anak baru harus datang setengah jam lebih awal Tuan Zhan saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan Aku tidak menyangka bahwa manajer Liu Begitu berdedikasi kepada perusahaan Kalau begitu tolong manajer Liu Besok datang 90 menit lebih awal Yang lainnya masuk seperti biasa Tuan Zhan Satu hal lagi Jangan lupa untuk absen Kalau kamu Terlambat 1 menit saja Gajimu Akan dipotong seri du yu yu Manajer Liu semangat ya Halo? Kakak Hai Tong Setelah dipikir-pikir Karena pernikahanmu itu terburu-buru Kedua wali belum sempat bertemu Kakak tidak tahu Apakah suamimu dapat dipercaya Jadi bagaimana kalau Kakak bertemu dengan keluarganya? Kakak yang akan menjadi walimu Baiklah Aku akan tanyakan dulu pada keluarganya Baiklah Pertemuan kedua keluarga Aku tidak bisa Memakai baju seperti ini Aku harus membeli baju baru Halo Hai Ling Kenapa kamu poros kali? Kamu memakai uang seribu Yiwen Bukannya kita sudah setakat Akan bertemu dengan keluarga suaminya Hai Tong Aku hanya membeli beberapa baju saja Bagaimana kalau keluarga mereka Merendahkan kita Dan menindas Hai Tong Kenapa harus beli yang seharga seribu Yiwen? Kan masih ada Baju seharga 40-50 yuan saja lagi pula. Kamu tahu seperti apa? Hai Tong itu, aku tidak ingin kamu berlebihan. Biar aku yang menjadi walinya. Tapi... Apa kamu tahu mencari uang itu susah? Kamu juga tidak bisa membantuku. Hanya tahu cara menghabiskan uang saja. Aku peringatkannya. Secepatnya, kembalikan barang-barang itu. Manager Joe, Manager Joe. Ini anggur yang aku siapkan untukmu. Papa kamu mau mencicipinya? Mana sih ini aku coba? Bagaimana? Manis tidak? Manis. Manager Joe, Anda kan sudah punya istri. Kamu selalu baik padaku. Apa dia? Tidak akan marah. Mana berani dia? Akulah yang sudah memberikannya tempat tinggal dan memenuhi kebutuhannya. Selama tiga tahun ini dia tidak menghasilkan apapun mana berani dia mengaturku. Kalau memang dia tidak berguna, kenapa Anda tidak menceraikannya saja? Tidak semudah itu. Karena waktu itu, dia membantuku membayar cicilan rumah dan mobil. Kalau aku menceraikannya, dia akan mendapatkan setengahnya. Kecuali kalau dia yang menceraikan aku, kalau tidak aku, akan kehilangan pembantu gratis. Kenapa Anda diam? Apa Anda lebih mencintai dia? Aku hanya sedang memikirkan bagaimana cara menceraikannya. Kamu tenang saja. Aku lebih menyukaimu. Siapa yang ingin kamu menyukai aku? Aku hanya ingin jadi nyonya Joe. Apa aku harus kembalikan semuanya? Kalau aku berpakaian yang jelek, mereka akan merendahkan Haitong. Hei, apa yang kamu lakukan? Maaf. Maaf. Aku tidak sengaja. Mbak Mobil, saya ini baru. Ini mobil adalah Rolls Royce. Tuan, maafkan Syah. Kalau begitu kita pergi ke bengkel, saya yang akan menanggung biayanya berapapun. Itu... Berapapun itu... Tapi aku tidak ada waktu sekarang. Bagaimana kalau Anda simpan nomor telepon saya? Kalau Anda sudah memperbaikinya, aku akan mentransfer biayanya. Berapapun akan aku ganti. Nomor telepon? Tuan, kalau Anda kurang percaya, ini ada KTP dan kartu keluarga. Aku, saya jadikan ini jaminan sampai saya ganti rugi pada Anda, boleh kan? Wanita ini terlihat sangat tulus. Baiklah, nanti akan saya hubungi. Anda bisa pergi sekarang. Terima kasih, Tuan. Halo, Tuan Zan. Ada apa menelponku? Apa kamu lupa kita hari ini akan bertemu? Kecualan di mana? Mobil baruku tidak sengaja dirusak orang di jalan. Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera sampai... Apa? Kakak mobil apa yang kakak gores? Rolls Royce. Taitong, apa mobil itu mahal? Agak mahal. Aduh, bagaimana ini? Kakak iparmu beberapa hari ini protes. Kalau aku ini boros. Kalau dia sampai tahu masalah ini, dia akan marah besar. Dia juga tidak akan memberikan sepeser put. Wang, tabunganku tidak akan cukup. Bagaimana ini? Kakak jangan khawatir. Ini hanya tergores. Mungkin tidak ada terlalu mahal. Kalau ditambahkan dengan uang tabunganku, pasti cukup. Bagaimana mungkin aku tegak memakai tabunganmu untuk membantuku ganti rugi? Punyaku, punya kakak juga. Tidak apa-apa kita selesaikan ini bersama. Tuan Zan, sudah selarut ini? Kenapa belum tidur? Aku menunggumu. Untuk apa menungguku? Maksudku, aku menunggumu untuk makan cemilan malam bersama. Terima kasih, Tuan Zan. Tapi aku sedang tidak ingin kamu makan saja sendiri. Aku mau istri rahat dulu. Hai, Tong. Apa yang terjadi? Aku ini sekarang suamimu. Aku berhak tahu apa yang terjadi padamu. Kita selesaikan bersama. Sebenarnya bukan masalah besar. Itu karena kakakku tidak sengaja menggores sebuah mobil Rolls Royce. Dan dia harus mengganti rugi. Tapi uang kami tidak cukup. Rolls Royce? Warna apa? Warna hitam sepertinya edisi terbatas. Selain aku yang memilikinya, ada Dong Ming yang memilikinya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantu kalian. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kamu orang terkaya di Jiangxi, tapi itukan uangmu. Aku tidak bisa menyuruhmu membantuku ganti rugi. Kita ini suami-sistri harus saling membantu. Tapi kita hanya menikah kontrak. Setahun lagi juga akan berpisah. Lalu akan menjadi orang asing. Orang asing. Intinya aku tidak bisa melibatkanmu untuk ganti rugi. Tenang saja aku bukan mau membantumu ganti rugi. Mobil yang tergores oleh kakakmu adalah milik temanku. Dia punya banyak mobil mewah. Dia juga punya bengkel sendiri. Harusnya itu tak seberapa. Aku akan bantu carikan info. Kamu juga jangan lupa untuk mehiapkan dananya. Benarkah? Terima kasih Tuan Zan. Sama-sama. Tuan Zan, kamu sering menelpon akhir-akhir ini. Ada perlu apa? Ludong Ming, yang menggores mobilmu hari ini adalah kakak istriku. Oh kakak istrimu, benar-benar hal yang tak terduga. Jadi katakanlah berapa biaya ganti ruginya? Kamu ini bicara apa? Dia kakak iparmu. Mana mungkin aku mau minta ganti rugi. Apa kamu kira aku ini kekurangan uang? Tidak bisa aku harus menggantinya. Tapi jangan terlalu banyak. Aku takut mereka tidak bisa menanggungnya. Iya, aku paham. Kamu takut kakak iparmu tidak mau menerima bantuanmu, kan? Tuan Zan, ada apa denganmu? Kenapa Tuan Zan yang rugas menjadi sangat berhati-hati saat meminta bantuan pada orang lain? Apa kamu takut dengan istrimu? Ludong Ming. Baiklah, aku akan ikuti sesuai keinginanmu. Kalau begitu, cukup bayar 9.000 yuan saja. Baiklah, sudah dulu ya. Sebentar. Tuan Zan, apa kamu benar menyukainya? Kalau tidak, kenapa kamu... Halo? Tuan Zan, apa aku boleh masuk? Apa aku boleh masuk? Tentu saja. Kenapa kamu sangat sungkan? Ini juga rumahmu. Kamu mau kemanapun bebas. Kamu tidak perlu sungkan. Dan tak perlu meminta izinku. Tentang masalah itu apa kamu sudah tanya temanmu? Sudah. Dia bilang hanya perlu 9.000 yuan. Sajib. Hanya 9.000 yuan saja? Tapi itu kan Rolls Royce. Aku kira hari membayar ratusan ribu yuan. Dia punya bengkel sendiri. Jadi biayanya tidak terlalu mahal. Syukurlah. Dengan begini kakak tidak perlu cemas lagi. Oh iya Tuan Zan. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Kakakku ingin. Mengadakan pertemuan keluarga. Supaya lebih saling mengenal. Apakah kamu ada waktu? Ini memang sudah semestinya. Pernikahan. Memang semestinya dilakukan dengan proses yang seperti ini. Pengenalan keluarga terlebih dahulu. Lalu kejenjang yang lebih serius. Memang akulah yang terburu-buru. Kamu bicara apa sih? Lagipula kan kita hanya menikah kontrak. Ini adalah hal mendesak. Tolong Tuan Zan. Terima kasih sudah mau membantuku menemui kakak. Apa kamu sudah tidak marah padaku? Aku sudah tidak marah lagi kok. Terus kenapa kamu masih memanggilku Tuan Zan? Kan sudah aku? Bilang. Zan. Yen. Kalau begitu. Aku tidur dulu. Selamat malam Zan Yen. Selamat malam. Halo kakak. Aku sudah dapatkan infonya. Kita hanya perlu membayar 9 ribu sebagai ganti rugi. Syukurlah. Kalau hanya 9 ribu yuan aku punya. Terima kasih. Hai Tong. Kakak. Jangan sungkan seperti itu. Oh iya kak. Aku sudah berdiskusi dengan Zan Yen. Kita bisa bertemu minggu ini. Baiklah aku akan mempersiapkannya. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kita mau bertemu kakakmu. Jadi aku harus memakai pakaian yang resmi. Memang tampan. Tapi tidak perlu terlalu rapih. Kakak dan kakak iparku itu orang biasa. Bukan para pebisnis hebat seperti yang sering kamu jumpai? Kalau begitu aku ganti menjadi jas yang agak casual. Tidak perlu pakai jas. Bukannya kita sudah sepakat. Tidak akan memberitahukan identitasmu yang sebenarnya. Jadi kamu adalah orang biasa. Mana ada orang biasa makan keluarga memakai setelan jas. Tapi aku hanya punya jas. Kalau begitu kita beli saja. Ayo. Kita pergi sekarang. Nah yang ini bagus. Dan ini baju couple lagi. Kamu satu, aku satu. Ayo kita coba bersama. Aku tidak mau. Walaupun baju murah tapi ini bisa dipakai. Ayo aku temani kamu mencobanya. Aku. Baiklah. Ayo. Mas Ganeteng cocok sekali pakai baju itu. Silakan dibeli. Bahannya terlalu kasar. Aku tidak mau. Bagaimana? Bagus kan? Bagus, Mas Ganeteng. Kalau tidak suka bisa Anda lepas. Saya akan menyimpannya kembali. Beli. Baiklah. Kenapa terburu-buru sekali? Kan aku belum bilang kita akan membelinya. Kita sudah mencobanya. Kenapa tidak jadi beli? Lagi pula ini juga bahannya bagus. Tapi, ini kan baju couple. Kenapa? Kita ini kan hanya pasangan pura-pura. Ini baju untuk couple. Nikah kontrak tetaplah pernikahan. Tuhan semuanya sudah dibayar. Terima kasih atas kunjungannya. Ayo. Mau kemana? Sudah beli baju. Saatnya membeli yang lainnya. Ayo. Jan Yin. Kemana saja kamu? Aku tadi beli sate untukmu. Sate pedas ini. Enak loh. Sate pedas? Aku tidak mau makan makanan pinggir jalan. Waktu itu kamu bilang tidak suka makan cakwe. Tapi bukannya sekarang kamu hampir setiap hari memakannya. Ini enak loh. Cobalah dulu. Enak kan? Ini buat kamu. Lelah sekali. Setelah berbelanja pasti kamu lapar kan? Aku masakan sesuatu untuk kamu. Gawat. Kenapa? Aku tadinya mau membeli beberapa tanaman untuk di rumah. Kalau kita beli sekarang, pasti tidak sempat. Aku ingin besok kakak melihatnya. Tenang saja, serahkan padaku. Sekretaris Song belikan beberapa tanaman dan pot. Jika ada tanaman langka itu lebih baik. Ini indah sekali. Jan Yin kamu hebat sekali. Syukurlah kalau kamu menyukainya. Aku suka sekali. Pasti tanaman ini mahal ya? Nanti kita bagi dua, yap. Kamu tidak perlu terlalu perhitungan seperti itu. Perhitungan apanya? Memang sudah seharusnya. Kita ini hanya menikah kontrak. Tapi kamu juga pasti tidak tahu berapa harganya. Besok aku akan tanyakan pada Sekretaris Song. Kalau begitu aku istirahat dulu. Ada apa? Bibirku kenapa jadi bengkak? Jan Yin, bibirmu juga bengkak. Pasti karena sate pedas itu, bibir kita menjadi bengkak. Lagipula ini bukan masalah besar. Tidak bisa. Hari ini, kan akan ada pertemuan keluarga. Kalau mereka melihat bibir kita bengkak, mereka akan salah paham. Salah paham apanya? Salah paham tentang... Salah paham tentang kalau kita memiliki hubungan? Memang kita sudah memiliki hubungan? Lagipula, apa yang kamu khawatirkan? Ini bisa membuktikan kalau kita benar menikah. Apa salahnya? Tentu saja tidak baik untuk reputasiku. Kalau nanti kita sudah berpisah, bagaimana aku bisa menikah lagi? Gawat! Aku harus segera mengobatinya. Mau menikah lagi? Tidak mungkin. Kamu pasti kesulitan menggunakannya. Sini. Aku bantu, boleh. Obatnya. Tumpah. Kak, aku datang. Nenek. Kenapa mataku ini sering rabun ya? Akhir-akhir ini tidak bisa melihat dengan jelas. Sudah aku katakan. Nenek harus beli kacamata baru. Masih tidak mau mendengarkan. Ayo kita beli sekarang. Nenek, ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Gawat! Gawat! Hilang sudah nama baikku. Halo, kakak ipar. Aku adalah adiknya Zan Yin. Namaku Zan Yichen. Halo, keluarga Zan hebat sekali ya. Kalian berdua sangat tampan. Kakak bisa saja. Tidak heran bisa. Buat kakakku terkesan. Janin, apa kamu masih mau berpisah dengan Haitong? Apa kamu sudah tergila-gila dengan Haitong? Aku akan tunggu beberapa saat lagi. Aku kesana dulu. Aku ingin tahu apa yang dikatakan oleh Zan Yichen. Bahkan adiknya saja membuat dia cemburu. Masih tidak mau mengaku. Kalian sedang membicarakan apa? Sepertinya sangat menyenangkan. Kakak ipar bilang kamu tampan. Benarkah? Tidak kok. Ada yang mengetuk pintu. Sepertinya itu kakakku. Kalian sudah datang. Ayo silahkan masuk. Rumahnya tidak terlalu besar. Kakak ipar selamat datang. Ini kakakku. Dan ini Janin. Adik ipar tampan sekali. Haitong memang tidak salah pilih. Silahkan masuk. Makanannya sudah siap. Kita nikmati hidangannya. Ayo. Hidangan? Apa kira ini makan malam bawah? Jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan apanya? Hanya seorang karyawan dengan gaji 5.000 yuan sebulan? Meskipun tampan tidak ada gunanya, apa dia bisa bayar cicilan mobil dan rumah? Sudah jangan banyak bicara. Kakaknya Haitong. Aku dengar kalian ini sudah ditinggal oleh kedua orang tua kalian ya. Kamu yang merawat Haitong sejak kecil, hebat sekali kamu. Nenek terlalu berlebihan. Haitong sangat pengertian sejak kecil. Saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Semenjak saya menikahi Hailing, akulah yang menafkahi kakak beradik ini. Dia tentu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kak Zhou, sepertinya ada yang salah dengan ucapan Anda. Semenjak aku tinggal denganmu, setiap bulan aku membayar kepadamu, bersih-bersih dan pekerjaan rumah lainnya, juga kami yang melakukannya, ini tidak bisa disebut. Saya hanya makan dan minum gratis saja. Apa gunanya? Kamu membicarakan ini. Kakakmu ini pengangguran. Tidak punya penghasilan. Bukannya keluarga kalian aku yang menafkahi. Lalu kamu kenapa? Menyuruh kakakku resign dan melahirkan anak. Kalau bukan karena kamu, pasti dia sudah jadi manajer. Tapi sampai saat ini, dia masih belum punya anak. Joe Honglin, jangan banyak bicara. Makanannya hampir dingin. Silakan dinikmati. Kita ini satu keluarga. Kenapa harus perhitungan sekali? Ya kan, Kak? Benar. Hailing, aku mau minum. Ini terlalu panas apa kamu mau mendukai aku? Begini saja tidak becus. Akan aku ambilkan lagi. Kak Joe, di dapur ada air hangat. Jika kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Iya, aku sudah tahu. Ini alasan kenapa aku ingin menikah. Agar dia bisa melayaniku. Kakak Joe, perkataanmu tadi kurang tepat. Namanya pasangan harus saling melengkapi dan berlaku adil. Bukan seperti Anda membeli sebuah robot pembantu. Tolong Kak Joe, hormati kakak iparku. Memangnya siapa kamu? Jangan kamu kira karena sudah menikahi dia. Kamu lancang memberiku pelajaran. Joe Honglin bicara apa kamu ini? Apa aku salah? Kalau bukan aku yang menafkahi Haitong. Apa bisa anak muda ini menikahi dia? Harusnya mereka berterima kasih padaku. Masih berani berinya mengajari aku. Anak muda? Apa kamu ini? Masih belum mengerti ya? Joe Honglin, kamu terus saja membahas bahwa kamu yang menafkahi Haitong. Kapan kamu memberinya uang? Aku merawat Haitong sampai usia 18 tahun. Setelah 18 tahun, dia bekerja paruh waktu. Lalu apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Dia tinggal di rumahku? Bukannya dia membayar uang sewa. Kenapa kamu bahas terus? Tentu akan aku bahas. Uang yang dia kasih mana cukup. Kalau bukan karena aku, mana ada tempat beteduh untuknya? Dan mana bisa dia menikah sekarang? Kalau memang begini, akulah yang pantas menerima uang mahar. Haitong, benar kan? Jan Yin, berapa mahar yang akan kamu berikan? Joe Honglin sudah cukup. Aku belum selesai. Hari ini adalah pertemuan dua keluarga dan membicarakan masalah pernikahan. Aku sebagai wali dari Haitong ingin menanyakan mengenai mahar. Apa salahnya? Kak Joe, kalau tetang mahar harusnya kakak kandungku yang menanyakan itu, apa hubungannya denganmu? Tentu. Jadi urusanku juga, karena uangnya adalah uangku, Zan Yin. Jadi berapa mahar yang akan kamu berikan? Pernikahan kami tidak menuntut mahar. Lalu untuk apa berlama-lama begini, sepeser pun tidak ada. Aku kira, Haitong sebanding dengan belasan ribu yuan ternyata tidak berharga. Kak Joe, kamu ini keterlaluan sekali ya? Iya, iya. Kamu yang paling benar. Tapi kamu harus ingat, di hadapan keluarga ini, berapa mahar yang akan kamu berikan? Menikahi anak orang, tidak semudah itu. Berapa yang kamu mau? Zan Yin jangan dengarkan dia. Karena Haitong sudah tinggal bertahun-tahun di rumahku, setiap hari aku yang menghidupinya, kurang lebihnya. Bingertaus ribu yuan. Ichen ambil ceknya. Baik, Nick. Nenek. Haitong sudah kamu tenang saja. Ada etika yang harus keluarga Zan lakukan. Keluarga kita tidak boleh direndahkan oleh orang seperti dia. Kamu tenang saja. Nih cek 500 ribu yuan. Ini adalah mahar dari keluarga kami. Ini adalah mahar dari keluarga kami. Gau Honglin, kamu memang tidak tahu malu. Ini memang sudah semestinya. Kenapa harus dikembalikan? Ini benar, 500 ribu yuan. Sepertinya keluarga Zan ini. Berada juga ya? Karena gadis ini tidak salah pilih. Karena Kak Joe sudah dapat uangnya, apa bisa kau tutup mulut dan makan? Nenek. Nenek, kenapa tidak lebih lama di sini dulu? Ap, tidak mau mengganggu kalian berdua. Hai Tong, jangan lupa. Perkataan nenek tadi ya. Ayo. Kita pulang Nenek bilang apa tadi? Aku mau bantu kakak mencuci piring Kak, sini aku bantu Maafkan aku Hai Tong, aku membuatmu malu Ya ampun kakak Bicara apa sih kak? Semua karena Joe Honglin Sudah lupakan, aku tidak apa-apa Biar saja keluarga Jan tahu Seperti apa kelakuan Joe Honglin itu? Oh iya kak Apa boleh kartu berisi 500 ribu yuan Yang aku berikan pada kakak Aku mengambilnya kembali Kak Joe Apa kamu tidak membantu kakak Ipar dan Hai Tong di dapur? Untuk apa? Itu kan pekerjaan wanita Itu kan pekerjaan wanita Adik Ipar, kamu bisa memberikanku Cek 500 ribu yuan Keluargamu kaya juga ya? Pasti hasil jual tanah ya? Mau kemana? Duduk dulu Adik Ipar, karena kita sekarang satu keluarga Aku beritahu ya Hai Tong itu bukan Wanita yang biasa saja Kamu jangan terlalu mencintainya Apa maksudmu? Apa kamu masih tidak mengerti? Lihatlah mereka berdua Selain wajahnya yang cantik Mereka tidak punya apapun Aku ini seorang manajer perusahaan besar Gajiku puluhan ribu yuan sebulan Mahar yang ku beri pada Hailing terlalu tinggi Sekarang Hai Tong Menemukanmu Artinya apa? Mereka hanya ingin Memanfaatkan kekayaan kita saja Hai Tong itu tidak sepolos Yang kamu bayangkan Dia pasti Ada maksud tertentu? Hai Tong, seperti apa? Aku sangat mengenalnya dengan baik Aku tidak mau kau mengacaukannya Kamu pasti akan menyesal nanti Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu Aduh, lelah sekali Kalau kamu lelah besok cuti saja Istirahat dulu Bagaimana boleh? Oh iya Ini hadiah balasan untukmu Hadiah? Terima kasih, ya Kamu telah menjaga harga diriku Di depan Kak Joe Kalian para orang kaya sangat murah hati Kalian bisa membungkam orang dengan uang Oh iya, nenek bilang apa padamu? Nenek Bilang Dia menyuruhku Untuk Lebih agresif Tidur bersamamu Nenek juga bilang Agar cepat memberikannya cicit Melahirkan satu anak akan dapat sebuah gedung Kalau aku melahirkan banyak anak Bukankah aku akan mendapat semua warisan nenek? Lalu gimana kamu menolaknya? Kenapa aku harus menolaknya? Ini adalah rejeki nomplok Berapa banyak warisan nenek? Ketom itu tidak sepolos Yang kamu bayangkan Dia pasti ada maksud tertentu Kenapa dia apa dia marah? Kamu tanda tangani ini Perjanjian dalam pernikahan Apa ini? Karena kita ini hanya menikah kontrak Jadi semuanya harus jelas Punyamu adalah punyamu Punyaku adalah punyaku Aku tidak peduli dengan barang-barangmu Aku harap kamu tidak menyentuh apapun Terutama warisan dari nenek Semua itu milik keluarga Baiklah Baiklah, sini aku tanda tangani Sudah Kenapa kamu tidak ragu-ragu untuk menanda tanganinya? Kenapa harus ragu-ragu Janin Aku tahu apa yang kamu pikirkan Aku tahu perkataanku tadi Buat kamu kesal Aku tidak ada niatan menguasai gedung-gedung nenek Aku juga tidak tertarik dengan warisan nenek Aku rasa harga diri seorang perempuan Tidak hanya sebatas memiliki anak Kalau kita berusaha pasti bisa Dapatkan semua yang nenek bilang itu Jadi aku tidak tertarik sedikitpun Kepada harta keluargasan Aku tidak menolaknya Karena menurutku tidak sepatutnya Lagi pula Sebaiknya kita mengikuti Keinginan orang tua Agar dia senang Lagi pula yang aku ucapkan padamu Hanya bercanda saja Aku kira kamu memang sudah Mengenalku dengan baik Dan saling mengerti Jadi aku bercanda seperti itu Tidak kusangka kamu masih Memiliki prasangka padaku Dan berfikir Aku hanya ingin menguasai Harta keluargamu Iya kan Hai tong aku Kamu tenang saja Menurut perjanjian Akan aku patuh Setelah setahun kita akan berpisah Aku tidak akan Membawa apapun dari sini Sudah terlalu malam Aku mau tidur dulu Selamat malam Oh Iya Lebih baik aku panggil Tuan Zan saja Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini Tapi ini adalah pernikahan kontrak Aku tidak akan pernah memanfaatkanmu Ini ada dua kartu tabunganku Satu kartu berisi 500 ribu yuan Aku kembalikan uang mahar yang kamu berikan Yang satunya berisi 3720 yuan Untuk membeli tanaman kemarin Terima kasih ya Hai tong pasti sangat marah Jika aku tidak menjelaskan dengan jelas Dia pasti sangat kecewa Bagaimana ini? Tuan Zan acara konferensi internasionalnya Akan dimulai 30 menit lagi Semuanya sudah hadir Kapan anda akan sampai? Aku ada hal mendadak yang lebih penting Jadi acara konferensinya diundur saja Tapi Tuan Zan kenapa belum berangkat? Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu Ayo dimakan dulu Menurut isi perjanjian Sarapan ini anda yang membeli Dan membuatnya Semuanya adalah milikmu Aku tidak boleh menyentuhnya Jadi aku tidak bisa menikmatinya Bukan Aku Tuan Zan aku berangkat Dulu Aku antar ya Tidak Perlu aku naik motorku saja Aku carikan orang untuk memperbaikinya Tidak perlu Halo Kak Haitong Kenapa kamu ada disini? Kak Haitong Kenapa kamu ada disini? Nian Cheng Ku tadinya Mau berangkat kerja Tapi motorku rusak Kalau begitu sekalian saja Aku yang mengantar kakak ke kantor Benarkah? Terima kasih Nian Cheng Aku juga bisa mengantarmu Tidak perlu terima kasih Itu melanggar perjanjian? Kenapa kamu tidak bisa datang lebih awal? Kantor itu rumahmu Kamu Manager Liu Bukannya Tuan Zan sudah bilang Di perusahaan ini Hanya anda Yang masuk 30 menit lebih awal Karyawan yang lainnya masuk sesuai jam kantor Kenapa kamu masih memperlakukan anak baru Seperti itu? Haitong Sudah pintar ya kamu? Tidak kok Tidak kok Aku hanya mengikuti perkataan Tuan Zan saja Kak Haitong Terima kasih ya Tidak masalah Jang Ying hari ini Kamu ikut denganku ke lapangan Kamu pesan dulu Taksi online-nya Bagaimana kalau kali ini Manager Liu yang pesan? Aku sedang sibuk Memang kan apa? Kalau kamu yang pesan Tapi setiap survei lapangan aku Yang memesan taksi online-nya Tapi anda belum membayar ongkosnya padaku Kamu ini berguman apa? Kamu pikir? Aku ingin memanfaatkanmu Bagaimana mungkin? Aku ini sibuk Tidak ada waktu untuk memesannya Jang Ying bagaimana kamu ini? Manager Liu itu sangat sibuk Kamu jangan pesan dulu Tunggu manager Liu Senggang baru kamu pesan Kamu ini anak magang Banyak belajar darinya Benarkan manager Liu Oh iya Manager Liu ongkos yang dulu Belum dibayar padanya Kamu harus mengembalikannya Aku takut anda lupa Jangan sampai lupa ya Kak Haitong terima kasih ya Kamu baik sekali padaku Tidak apa-apa semuanya dulu Seperti ini Jangan ditahan Hari ini perusahaan memberikan bonus Kepada semua karyawan Kami mengundang Koki dari Hotel Berbintang Kalian bebas ingin memesan apa Perusahaan yang akan membayarnya Hebat sekali Hai Tong Tadi pagi kamu belum sarapan Apa kamu mau makan bersamaku? Tidak perlu terima kasih Aku lanjutkan pekerjaanku dulu Kamu kenapa Kak Haitong Manager Liu menyuruhku Bertemu Tuan Zhang Untuk membahas proyek Tapi kan kakak tahu Kalau dia itu sangat mesum Aku takut Tuan Zhang Manager Liu ini Kenapa bisa menyuruh Anak magang menemui Tuan Zhang Untuk membahas proyek Dia pasti tidak akan Menganggapku dan mempersulit aku Bagaimana ini kak Haitong? Aku benar-benar takut kak Kak Haitong Apa bisa kamu temani aku? Baiklah akan aku temani Tapi kamu harus ingat Jangan minum terlalu banyak ya Lagipula aku tidak mau pulang Untuk bertemu dengan Zan Yin Syukurlah ada kesempatan Untuk menghindarinya Tuan Zhang ini adalah proyeknya Anak muda sesampainya disini Harus ikuti aturanku Kamu harus minum dulu segelas Dan temani aku Baru kita bahas pekerjaan Tuan Zhang Dia Hanya karyawan magang Belum mengerti aturan tersebut Aku yang akan meminumnya Baiklah Aku suka bekerja sama Dengan orang seperti ini Nona Hai Tong Silahkan Tuan Zhang Aku sudah meminumnya Apa Anda boleh tanda tangani kontraknya? Tidak perlu buru-buru Minum saja dulu Baru kita bahas Hai Tom Saya salah paham lagi Tolong maafkan aku Aku janji Tidak akan seperti itu Lagi Aku ingin benar-benar menikahimu Apa kamu bersedia? Kenapa nada bicaraku? Terdengar sangat serius Dia pasti akan takut Kenapa sudah semalam ini Hai Tong belum juga pulang? Apa hai Tong sedang lembur? Tidak Tuan Nyonya sedang pergi bersama karyawan baru Menemui Tuan Zhang Untuk membahas kerja sama proyek Tuan Zhang Apa setelah saya minum ini bisa Anda tanda tangani kontraknya? Tenang saja Akan aku tanda tangani Nona Hai Tong Hai Tong Ini gelas terakhir Setelah itu akan aku tanda tangan Baik Apa ini? Kenapa rasa minuman ini aneh? Akhirnya dia pingsan juga Manajer Liu memang paling bisa diandalkah Dia bisa memberikanku gadis secantik ini Setelah aku tanda tangani Akan aku beritahu Tuan Zhang Dan menunjuk manajer Liu Sebagai penanggung jawab proyek ini Terima kasih Tuan Zhang Gadis cantik Ayo temani aku tidur Kak Hai Tong tolong Jangan salahkan aku Manajer Liu bilang Kalau aku bisa mengusirmu dari kantor Maka aku akan diangkat menjadi karyawan tetap Salahkan manajer yang terlalu jahat Gadis cantik ini hebat juga Kalau tidak diberikan obat itu Sampai saat ini Pasti masih membahas proyek Wajahnya cantik juga Tuan Zhang Kenapa anda kemari? Tuan Zhang Apa maksudnya ini? Aku yang harusnya bertanya Apa yang kamu lakukan Semalam ini apa yang kamu lakukan Pada istriku? Iya Istrimu Aku peringatkan Jika aku mau Zhang Group bisa aku beli Aku juga bisa menghancurkan perusahaanmu Tuan Zhang Aku salah Tolong maafkan aku Maafkan aku Aku melakukannya Karena manajer Liu yang mengirimnya Aku tidak mengerti apapun Tuan Zhang Tuan Zhang Beri dia pelajaran Beri dia pelajaran Baik Tuan Zhang Chan Yin Chan Yin Dasar bodoh Mau saja disuruh minum Kalau aku tidak datang bagaimana? Chan Yin Kamu ini menyebalkan Kenapa kamu curiga denganku? Maaf aku salah Aku tidak akan seperti itu Aduh Kepalaku sakit Kenapa aku ada di rumah? Bukannya aku kemarin sedang minum bersama Tuan Zhang ya? Aku hampir terlambat Untunglah aku tidak terlambat Kenapa dia tidak tahu malu masih datang ke kantor? Memang dia sudah tidak tahu malu kita ini tidak ada apa-apanya Zhang Yin Apa di wajahku ada sesuatu? Kenapa semua orang melihatku seperti itu? Hai Tong Kamu Masih berani datang kemari? Memang kamu tidak tahu malu Apa kamu tidak malu ya? Apa maksudmu? Kenapa aku harus malu? Kamu masih bersandiwara ya? Demi sebuah kontrak proyek Kamu rela tidur bersama Tuan Zhang Semua sudah tahu Kamu masih saja bersandiwara Kamu ini bicara apa sih? Siapa yang tidur dengan Tuan Zhang? Itu bohong Bohong atau tidak Hanya kamu yang tahu Zhang Ying melihat dengan jelas Kamu masuk ke kamar bersama Tuan Zhang Benarkan Zhang Ying Benar, aku melihatnya sendirikah Hai Tong aku tidak menyangka ternyata kamu orang yang seperti itu Zhang Ying Bukannya kamu bilang kemarin kamu takut ya? Dan mengajakku untuk menemanimu? Kenapa kamu? Semua orang sudah tahu Kenapa kamu masih mengelak Aku tidak menyangka Di perusahaan ini ada karyawan Yang membuat malu Ini menghancurkan nama baik Wansheng Menurutku wanita seperti ini Lebih baik angkat kaki dari Wansheng Benar kan? Benar, kalau sampai berita ini tersebar Nama baik PT Wansheng akan hancur Hai Tong Kamu lebih baik mengundurkan diri Untuk sana pergi Aku tidak mau punya teman kerja yang seperti ini Benar Hai Tong, kamu akan pergi sekarang? Atau aku akan panggil orang untuk menyeretmu pergi Kamulah yang seharusnya angkat kaki dari sini Kayak Tuan He Jan Kamu baik-baik saja kan? Tuan Jan He Tong sudah melakukan hal yang tidak terpuji Demi sebuah kontrak proyek Dia mengorbankan tubuhnya Karyawan seperti dia tidak layak berada di Wansheng Sepertinya yang melakukan hal tidak terpuji itu kamu Cepat bawa orang itu kemarin Ya orangnya Dia yang memberikan wanita itu Dia juga suruh saya menjanjikan posisi manajer untuk dia Dia juga yang menyuruh Jiang Ying Memasukkan obat ke minumannya Mereka yang merencanakannya Aku tidak tahu apa-apa Jiang Ying apa salahku padamu? Kenapa kamu bisa? Tidak Manajer Liu katakan sesuatu Tuan Jan Semua ini tidak dapat dipercaya Dia pasti orang bayaran Hai Tong, Hai Tong Ingin mendapatkan posisiku Jadi dia memfitnahku Aku tidak ada kaitannya dengan ini Posisi manajer Istriku punya segalanya Untuk apa menginginkan Posisi rendahan manajer seperti itu Sangat lucu Istri Tuan Jan Hai Tong adalah istri Anda Tidak mungkin Kak Hai Tong, aku salah Tolong maafkan aku Kamu melakukan ini supaya diangkat menjadi karyawan tetap, kan? Benar, Tuan Jan Saya khilaf Aku tidak akan seperti itu lagi Tidak ada kesempatan lagi Kamu tidak hanya tidak akan diangkat menjadi karyawan tetap Namun semua perusahaan Di bawah naungan PT Wansheng Tidak akan menerimamu Bawa mereka bertiga ke kantor polisi Laporkan semua kejadian kemarin Kalian harus mempertanggungjawabkan Perbuatan kalian Baik Tuan Jan, saya salah Tolong maafkan saya Apa kamu baik-baik saja? Apa mereka melukaimu? Jadi kemarin malam kamu yang menyelamatkan aku Dan membawaku pulang? Benar Jadi bagaimana kamu ingin membalasku? Aku akan bekerja dengan baik Hai Tong Maafkan aku Aku Salah paham terhadapmu Aku salah Tolong maafkan aku Tuan Jan aku mengerti perbuatan anda Tapi kamu sering curiga padaku Jadi aku sedikit agak kecewa Tetapi Tidak perlu kamu khawatirkan lagi Lagipula kita hanya akan bersama selama setahun Kalau aku tidak hanya ingin Bersamamu selama setahun Ah Hai Tong Aku suka padamu Kamu suka padaku? Benar Aku tidak mau nikah kontrak lagi denganmu Aku juga tidak ingin hanya bersamamu selama setahun Tapi selamanya bersamamu Apa kamu suka denganku? Aku tidak tahu rasa suka itu seperti apa Tapi Tuan Jan Boleh beri aku waktu untuk memikirkannya? Baiklah lagi pula kita masih banyak waktu Kamu bisa memikirkannya Ayo kita makan Bersama Kamu sudah bangun ya? Ayo sarapan dulu Di kantor ada urusan mendesak Kamu sarapan saja dulu? Tunggu sebentar Aku tahu kamu sibuk Meskipun kamu sibuk tetap harus sarapan Kamu bisa memakannya di jalan Baiklah Tuan Jan, kenapa Anda senang sekali? Apa kamu sudah sarapan? Belum Tuan Mana boleh seperti itu? Meski sibuk, tetap harus sarapan Karena saya terlalu sibuk Terima kasih atas perhatiannya Tuan Oh iya Kamu berbeda dengan saya Tidak ada yang membuatkanmu sarapan ya Aku kira Tuan memang perhatian Ternyata ingin pamer sarapannya Tidak kusangka Hai Tong si wanita rendahan itu Bisa menjadi orang kelas atas Karena Zanyin Dengan cara memanfaatkan kekayaan Zanyin Keluarga kita ini Tidak akan kalah kaya Tuan Jan adalah orang paling berpengaruh Di kota Jiangxi Aku rasa Hai Tong tidak selevel dengannya Kenapa bisa dia menggaet Tuan Jan? Sepertinya tidak ada wanita dengan kriteria khusus yang disukai Tuan Jan Benar tidak aku sangka? Aku kira dia sangat sulit di datat Jan Ternyata sangat mudah Tuhan memang memberkati keluarga kita Ibu Hai Tong yang seperti itu saja Tuan Jan meliriknya Kalau itu aku Tuan Jan pasti akan sepenuhnya Untuk keluarga Hai Apa maksudmu? Bu aku itu lebih cantik Dan lebih segalanya dari Hai Tong Kalau dia saja bisa disukai Tuan Jan Apalagi aku Tuan Jan pasti akan lebih menyukai aku Hai Tong Bukanlah sepenuhnya anggota keluarga Hai Kenapa bisa dia rela Mengorbankan segalanya untuk keluarga Hai Maka dari itu akan aku rebuk posisi Hai Tong Dan menjadi nyonya Jan Aku tidak akan menyiayakan kesempatan ini Untuk menaikkan derajat keluarga Hai Bagus juga idemu Sekarang kita rencanakan dulu Untuk mendapat kesempatan bertemu dengan Jan Yin Dan gunakan kesempatan itu dengan baik Hai Tong Ini benar Hai Tong kan? Nyonya Hai Kak Hai Aduh anak ini masih saja sungkan Oh iya Hai Tong kamu sudah lama menikah Kenapa belum memperkenalkan suamimu padaku? Apa kamu sudah tidak menganggap kami? Tidak kok Karena Jan Yin sangat sibuk Sibuk apanya? Hanya untuk makan bersama saja Tidak ada waktu Aduh adikku Bukannya kamu sudah menikah dengan orang kaya ya Jadi kamu ingin memutus hubungan dengan kami Tidak seperti itu Aku tahu kamu bukan anak yang seperti itu Baik kalau begitu Biar aku yang menentukan Besok aku akan masak makanan yang enak Lalu kamu ajak menantuku untuk makan bersama Di rumah Tapi Jadi sampai jumpa besok Hanya akan menunggumu Kami pulang dulu ya Bukannya aku Sudah menyuruh kamu untuk menjaga istriku Lalu kenapa kamu malah kembali? Nyonya sudah pulang ke rumah Tuhan Tapi saat Nyonya sedang belanja bertemu dengan Nyonya Hai dan Nona Haiya Mereka sepertinya memaksa Nyonya Untuk mengajak Anda makan bersama Makan bersama Kalau aku meminta dia menemaniku makan malam Dia pasti tidak mau Apa ada hal yang mau kamu katakan padaku? Tidak kok Kamu sudah menikah begitu lama Tapi belum pernah mengunjungi sanak saudaramu Bagaimana kalau besok kita makan malam bersama saudaramu? Besok malam? Benarkah? Kenapa? Apa kamu tidak bersedia? Tidak kok Aku mau Kalau begitu besok kita makan bersama Makan yang banyak Akhirnya kalian datang juga Silahkan duduk Tuan Zhan pasti sangat sibuk Tapi masih menyempatkan diri Datang kemari Kamu memang sangat memanjakan Hai Tong Hai Tong memang sangat beruntung Aku ingat kamu SMA tidak lulus Dan sudah bekerja Jenjang pendidikanmu tidak tinggi Aku banting tulang demi masa depanmu Siapa sangka kamu sekarang menjadi seperti ini Tuan Zhan Anda merubahnya Menjadi seorang putri Tuan Zhan terima kasih Sudah menerima semua keturangan Hai Tong Hai Tong itu gadis yang baik Tidak ada orang Yang tidak menyukainya Benar aduh Aku ini terlalu banyak bicara Silahkan diminum tehnya Bu siapa yang datang Anakku Hai Ya Hai Tong dan Tuan Zhan datang kemari Halo Kak Silahkan duduk Jangan terlalu sungkan Tuan Zhan saya Hai Ya kakaknya Hai Tong Halo Hai Ya Ayo kemari Cepat duduk Kita berbincang bersama Hai Ya Sangat senang mendengar Hai Tong pulang Mereka berdua itu sangat dekat Mereka Saling melindungi Satu sama lain Benar kan Hai Tong Yang satu lulusan luar negeri Dan bergelimang harta Yang satunya SMA saja Tidak lulus Dan demi menyambung hidup Harus rela Banting tulang Apa Benar mereka ini bersaudara Hai Tong apa yang sudah Kamu katakan pada Tuan Zhan Sepertinya dia salah paham Kepada kami Dia tidak bicara apapun Semua yang dinikahi oleh Anggota keluarga kami Latar belakang keluarganya Akan kami selidiki Secara jelas jika Saya tidak tahu Apapun yang telah terjadi Dengannya Apa pantas aku menjadi suaminya Benar kan Nyonya Hai Benar Tuan Zhan Tuan Zhan kamu salah paham Nyonya Hai Anda mengundang kami Untuk makan malam kan Apa sebaiknya kita mulai saja Silakan mari kita mulai Tuan Zhan Semua makan yang ada di meja Aku yang memasaknya Silakan cicipi Apakah sesuai dengan seleramu Terima kasih Apa ada makanan yang kamu suka Ya ada Kau suka yang mana Aku ambilkan Aku suka yang ini Biar aku suapi Tuan Zhan Aku memasak udang untukmu Silakan cicipi Maaf aku tidak bisa makan udang Tuan Zhan apa anda tidak suka udang Benar Apa Haitong tidak memberitahu kalian Jadi begini Tuan Zhan itu Alergi dengan seafood Tidak hanya udang saja Tapi semua seafood Dia tidak bisa makan seafood Benar Kamu benar-benar membuat aku bingung Benar Maafkan aku kak Hai Ya kamu sudah membuat Banyak makanan dengan seafood Aku khawatir Alergi Zhan Yin akan kambuh Tapi tenang saja Aku yang akan menggantikannya Sayang apa kamu mau makan udang Aku kesal sekali Aku sudah menghabiskan banyak waktu Untuk memasak berbagai hidangan Tapi Zhan Yin tidak sedikitpun melihatku Terlebih lagi wanita itu Membuatku benar-benar kesal Maafkan aku tidak menyelidikinya dengan jelas Aku tidak tahu Zhan Yin itu alergi seafood Tapi kamu tenang saja Hari ini mereka akan Bermalam di sini Tidak ada hal Yang tidak mungkin Kenyang sekali Kenapa kamu bisa tahu Kalau aku alergi seafood Sepertinya istrimu ini Sebagai istrimu Akan harus cari tahu Kalau suaminya suka makan apa Dan alergi apa saja Baru bisa disebut istri yang baik kan Belajar dari mana kamu ini Hai Tong Ikut aku dulu sebentar Ada yang ingin aku Bicarakan padamu Kalau mereka macam-macam Cepat katakan padaku Aku mengerti Dengar-dengar Tuan Zhan suka teh hijau Silahkan cicipi teh hijau buatanku Sudah kutebak Simpan saja di sini Apa maksudmu? Tidak apa-apa Kalau kamu tidak mau masakanku Tapi kenapa teh saja tidak mau Atau kamu jangan-jangan Sebenarnya tidak mencintai Hai Tong Sehingga kamu tidak menganggap Kami sama sekali Sudah Nona Hai Ya Apa ada hal Yang ingin Anda katakan padaku? Aku hanya ingin duduk sendirian Menunggu Hai Tong Yang kamu karakan kesepian kalau sendiri Yara aku temani Ya Nona Hai Karena kamu ini kakaknya Hai Tong Maka aku tidak akan buat perhitungan dengan kamu Tolong jaga sikap kamu Meskipun adalah kakaknya Tapi aku jauh lebih baik dari dia Kenapa dia bisa mendapatkanmu Tapi aku tidak Ternyata kamu letak obat di minumanku Kamu ini bicara apa? Aku tidak mengerti Apa kamu sedang tidak enak badan? Mari aku bantu Membopongmu ke kamar Pasca Ayo Tuan Zan Nyonya ini bicara apa? Apa kamu tidak mengerti? Kalau bukan karena keluarga ini Bagaimana bisa kamu dinikahi oleh Zan Yin? Sebaiknya kamu mundur dari posisimu Lalu berikan posisi itu pada Hai Ya Nyonya Anda memang keterlaluan Apa aku salah? Wanita sepertimu saja Tuan Zan nikahi Apalagi Hai Ya Kalian memang sangat hebat Kami saja tidak berpikir sebegitunya Apa kamu tidak khawatir? Zan Yin tidak akan menyetujui hal itu Mana mungkin dia tidak setuju Kalau aku tidak salah Mereka sedang bermesraan Apa karena-karena skatkuin? Kalau kamu tidak percaya Kamu bisa melihatnya sendiri Tuan Zan kamu pasti kepanasan ya Biar aku bantu buka bajumu Pergi Tuan Zan pasti Anda tidak nyaman Aku akan membantumu Pergi Tuan Zan lihat aku Apa kurangku? Kenapa aku tidak bisa menjadi istrimu? Bagaimana bisa menyaingi dia? Bahkan sehelai rambutnya saja Lebih berharga darimu Cepat pergi sana Ternyata Hai Ya dan Zan Yin Dalam perjanjian yang harus ditepati Suami istri harus saling setia Semua itu bohong Jan Yin Apa yang kamu lakukan? Aku saat ini sedang setengah sadar Jangan banyak bergerak Kalau kamu sedang setengah sadar Kamu mau apa? Ini bukan kamarnya Hai Ya, kamu lanjutkan saja Kaku Kemarin malam Kamu Kamu pasti terkejut Saat kamu bangun ada aku di sampingmu Tuan Zan pasti kecewa Apa maksudmu? Siang hari masih bermesraan denganku Malamnya ada di kamar Kak Hai Ya, apa kamu tidak mengerti Apa Kamu melihatnya Itu tidak seperti yang kamu pikirkan Bukankah? Kita sudah Menyepakati perjanjian pernikahan Kita juga sudah sepakat Selama pernikahan harus saling setia Kenapa kamu malah seperti ini? Jan Yin Kamu anggap Paku ini apa? Kamu tidak percaya padaku Baik aku paham Ternyata dalam hatimu Aku tidak ada bedanya dengan yang lain Tuan Zan kenapa buru-buru pulang? Kenapa tidak menginap beberapa hari lagi di sini? Ada urusan mendesak di kantor Kami harus pergi Ayo Hai Tong sudah lama tidak kemari Jadi lebih baik dia tinggal beberapa hari lagi di sini Baik Tidak boleh Jangan keras kepala Kenapa tidak boleh? Aku juga tidak sesibuk Tuan Zan Aku akan menginap beberapa hari lagi di sini Lagi pula Ada atau tidak adanya aku di sampingmu Tidak akan berpengaruh apapun Terserah kau saja Tuan Zan sering-sering main kemari ya? Aku ke kamar dulu Ibu mie kemarin Tuan Zan menolakku begitu saja Apa dia tidak suka denganku? Tidak mungkin dia tidak suka denganmu Wanita seperti Hai Tong saja dia nikahi Pasti karena kamu kemarin Memasukkan sesuatu ke minumannya Jadi dia merasa terhina Dan menolak ajakanmu Bagaimana ini? Sekarang kita tunggu saja Lagi pula sekarang Hai Tong tidak bisa dekat-dekat dengannya Biarkan Zan Yen menenangkan dirinya dulu Dia pasti akan sadar Kalau kamu lebih segalanya dari Hai Tong Lalu dia akan kemari dan menemuimu Kenapa dia semarah itu? Obat itu sangat kuat Aku sekuat tenaga menahannya Dan mendorong Hai Ya terus ke kamar Hai Tong Dia tidak berucap apapun dan mencurigai aku Aku benar-benar bingung Apa dia sangat tidak mempercayai aku? Tuan Zan menurutku Setelah kamu menikah dengannya Kamu jadi lebih sering Mengajakku minum bersama Dan selalu terlihat sangat sedih Kamu sudah terjebak dalam cinta Kamu sudah terjebak cinta kan? Diam kamu Aku mengajak kamu minum Untuk membantuku menyelesaikan masalah Bukan jadi bahan bercandamu Baiklah biar aku pikirkan Aku akan mencari cara Tapi aku rasa wajar jika istrimu marah Maksudnya Dia melihatmu sedang Bermesraan dengan wanita lain Kamu tahu kamu dijebak Tapi istrimu tidak tahu Menurutnya Kamu sedang Mengkhianati janji pernikahan Jadi Di dalam hatinya Aku adalah orang yang seperti itu Sepertinya begitu Kamu bilang kamu biasanya bersikap dingin dengannya Dan tidak pernah mengungkapkan perasaan padanya Bagaimana dia bisa memahamimu Dan mengenal Seperti apa kamu itu Kamu harus mengungkapkannya Dan membuktikan Seperti apa kamu sebenarnya Katakan padanya kamu suka dengannya Dan tidak selingkuh Dengan wanita manapun Buat dia memahaminya Ternyata begitu Kalau kamu tidak suka dengannya Kamu tidak akan seperti ini Zan Ying Ngawat Kamu ini sedang jatuh cinta Sudah Cepat mimum saja Kamu mau kemana Aku mau mengungkapkan perasaan padu Apa semua ini Kamu Halo Nonya Hai Sena adalah asisten Tuan Zan Aku datang kemari untuk menyampaikan Hadiah dan surat dari Tuan Zan Untuk Nona Hai Ah Nona Hai yang mana Anu Tuan Zan bilang Kalau dia lihat ini Dia akan mengerti Memang ini punyamu Hai Ya cepat lihat Apa yang Tuan Zan tulis Untuk orang yang spesial Orang spesial Sepertinya bukan untukku Maaf Jika malam itu Aku sangat emosi Aku minta maaf Jadi aku berikan hadiah ini Untuk mu Aku Harap kamu memaafkan aku Ibu Yang kamu bilang itu benar Zan Yin Sudah menyadarinya Dia merasa besalah Malam itu Hari ini Dia mengirim hadiah Untuk minta maaf padaku Kamu pasti senangkan Ini yang seharusnya dilakukan oleh pasangan Kamu itu sangat cantik Dia pasti meyukaimu Bukannya orang udik sepertimu Katakan pada Tuan Zan Kami sudah menerima hadiahnya Dengan senang hati Dan kami memakluminya Dan sudah tidak marah padanya Baiknya Akan saya Kalung berlian edisi terbatas Cincin berlian Yang dipesan secara khusus Ya ampun Kenapa dia baik sekali Harganya pasti jutaan Wah ini bukan apa-apa Untuk Tuan Zan yang seorang miliader Ini tidak ada apa-apanya Setelah kamu menikah dengannya Jangankan hadiah dengan harga jutaan Kamu akan mendapatkan segalanya Hai Tong Kamu sudah lihat kan Zan Yin Sangat perhatian pada Hai Yap Hai Ya selamat Yap Jangan hanya memberi selamat Tapi kamu harus segera Berikan posisi itu pada Benar Bagaimanapun kamu Tidak memiliki perasaan Terhadap Zan Yin Jadi lebih baik Kamu bercerai dengan dia Ya lebih pantas Menjadi istrinya Tapi kamu tenang saja Meskipun Hai Ya nanti Sudah menjadi istri Tuan Jan Kamu masih menjadi bagian Dari keluarga ini Kami tidak akan Memperlakukan kamu Dengan buruk Baik aku mengerti Ibu Apa dia tidak mau melepaskannya Mana mungkin Lagipula Zan Yin sudah mengungkapan Perasaannya padamu Pasti akan segera Menceraikannya Dan meninggalkannya Nyonya Hai bilang Hadiah Anda sudah Mereka terima dengan baik Dan sudah tidak marah Lagi dengan Anda Kenapa Nyonya Hai Yang menyampaikannya Lalu apa yang dikatakan Nona Hai Hanya terpesona Dengan hadiah yang diberikan Dan Nona Hai Yang satunya Hanya terdiam Seolah dia tidak peduli Dan tidak berkata apapun Ya sudah silahkan pergi Kenapa dia Tidak mempedulikannya Apa yang aku tuliskan Kurang jelas Sampai dia tidak Bereaksi apapun Tuan Jan Apa boleh saya Memberikan saran Katakan Anda tidak pandai Mengungkapkan perasaan Menulis sebuah surat Adalah hal paling maksimal Yang sudah Anda lakukan Maik Tapi kalau saya Di posisi Nyonya Anda tidak ada di hadapannya Hanya mengirimkan surat Itu rasanya kurang pantas Jadi dia berpikir bahwa Aku tidak serius Tapi Hadiah yang kuberikan Adalah barang-barang kesukaannya Aku secara khusus Memilihkan untuknya Tapi kan Nyonya Tidak mengetahuinya Bagaimana kalau kita adakan Makan malam khusus Untuk Nyonya Dengan begini dia akan Mengerti maksud Anda Makan malam Janin apa benar Menyukai Hayat Ini mobilnya Janin Apa dia menjemputku Nyonya Ada apa sekretaris Song Mencariku Apa Anda mau memberikan Surat perceraian untukku Surat perceraian apanya Nyonya jangan berpikir Macam-macam Tuan Zan Menyuruh saya Memberikan ini pada Nyonya Undangan Dia mengadakan acara Makan malam Bukannya dia dengan Hayat Nyonya jangan berburuk sangka Cukup Nyonya datang Maka akan mengetahuinya Acara lamaran Acara lamaran Janin mengadakan acara lamaran Apa dia akan melamarku Di depan orang banyak Berarti sebentar lagi Aku akan menjadi istrinya Kamu tenanglah dulu Kamu akan menjadi Nyonya Zan Kamu tidak boleh panik Janin benar-benar sudah terpikat Denganku Tapi kenapa sampai sekarang Kita belum Menerima undangan darinya Aku yakin Dia ingin memberikanmu Kejutan Lagipula Kamu adalah yang Akan dilamar Jadi tidak perlu undangan Kamu yang akan Dipersilahkan masuk Dan akan muncul Dengan romantis Lalu Zanin akan melamarmu Ibu kenapa sampai saat ini Kita belum dapat undangannya Dan tidak menerima kabar apapun Apa tidak apa-apa Kita datang dengan cara seperti ini Apanya yang tidak boleh Acara lamaran ini kan Untuk kamu Kamu tidak perlu hanya Menunggu seperti itu saja Kamu juga harus bisa berinisiatif Silakan tunjukkan undangan kalian Kenapa perlu undangan Kamu lihias baik-baik dengan jelas Wanita ini adalah Calon istri Tuan Zan Acara ini diadakan Untuk melamarnya Dan aku adalah Calon ibu mertuanya Jadi kami tidak perlu undangan Awas kami mau masuk Tunggu siapapun tidak boleh masuk Jika tidak bawa undangan Ini ada perintah dari Tuan Zan Hanya orang yang memiliki Undangan yang boleh masuk Kalian tidak punya undangan Jadi kalian dilarang masuk Kamu Nyonya Hai Kenapa kalian ada di sini Kami kemari untuk menghadiri Acara lamaran Kamu juga datang Ke acara lamaran ya Apakah Nona ini punya undangan Punya Undangan khusus acara lamaran Sudah aku bilang Kenapa aku belum menerima Undangan ini Karena dia yang mencurinya Jaga ucapanmu ya Aku tidak mencurinya Ada orang yang mengirimkannya untukku Apakah Zan Yin yang mengirimkannya Bukan Sudah kuduga Mana mungkin Zan Yin melakukannya Kamu ini sudah dia buang Bagaimana mungkin mendapatkan undangan itu Undangan ini kamu mencurinya Aku tidak mencurinya Kenapa juga aku harus mencurinya Kenapa tidak Aku tahu kamu itu cemburu denganku Karena aku akan segera menjadi Nyonya Zan Dan akan merebut Zan Yin darimu Sehingga kamu mencuri undanganku Dan mengacaukan acara lamaran ini Ternyata acara lamaran ini Dia persiapkan untukmu Kamu jangan berlagal lugu Aku paling tahu yang ada dalam hatimu Aku peringatkan ya Zan Yin itu milikku Dan acara lamaran malam ini Dia buat untuk melamarku Kamu harus sadar diri Kalau kamu paham Kamu harus segera bercerai dengan Zan Yin Dan menjauh darinya Dan jangan berharap apapun darinya Karena kamu tidak sebanding dengan Zan Yin yang menjadi orang terkaya di Jiangxi Mimpi kamu Kalian terlalu berlebihan Apapun yang Zan Yin lalukan Tidak ada kaitannya denganku Dan undangan ini orang lain Yang memberikan padaku Silakan kembalikan padaku Kenapa kamu menampakku Karena kamu tidak tahu diri Hanya seorang yatim piatu Tidak pantas bersaing dengan Hai Ya, kamu hanya beruntung bisa Menikahi Zan Yin Saya melakukannya demi martabat keluarga Zan Jadi untuk apa menghormatimu Kamu kira Kamu ini benar-benar menjadi Kaya Benar, akulah yang selevel dengan Zan Yin Kami ini dari kalangan bangsawan Kamu selamanya tidak akan bisa mencapai titik ini Si Kaya harus bersama dengan si Kaya Mana ada si Kaya Menikahi Upik Abu Aku ambil undangan ini Kamu si Upik Abu tunggu saja di sini Benar, aku memang tidak pantas bersamanya Untuk apa aku kemari Nyonya Kenapa? Anda belum masuk Undanganku direbut orang Jadi aku tidak bisa masuk? Nyonya sudah tidak perlu dipikirkan Anda ikut saja denganku Silakan Nyonya silakan Anda mau kemanapun Ada hal yang harus saya kerjakan Terima kasih Dengar-dengar acara lamaran ini Diadakan untuk Nyonya Jan Romantis sekali ya Aku juga tidak tahu siapa gadis yang beruntung itu Bisa mendapatkan Tuan Jan Katanya Putri dari keluarga Hai dan dia sangat cantik Hai Tong, kamu sedang apa di sini? Dia itu akan melamar wanita lain? Apa kamu datang untuk dipermalukan? Apa? Kamu tidak punya mata Maaf Maaf Kenapa kamu bisa masuk? Maaf Kamu Sudah mengotori gaunku Mau kemana kamu? Bukannya aku sudah minta maaf denganmu? Bajuku ini sangat mahal Harganya ratusan ribu yuan Kamu kira minta maaf saja Sudah cukup lalu pergi? Baik aku akan menggantinya Bayar pakai apa? Baju ini aku Pesan khusus Untuk acara lamaran hari ini Lihat saja saat Tuan Jan melamarku Akan aku pakai baju ini Kalau kamu mau ganti rugi sekarang Bayar pakai apa? Aku Ada apa? Hai Tong, kenapa bisa masuk? Ibu lihat yang Hai Tong lakukan Dia diam-diam masuk kemari Dan menumpahkan minuman ke bajuku Bajuku jadi kotor Bagaimana aku bisa naik ke panggung? Aku tidak sengaja Tidak sengaja Kamu ini memang iri ya Dan ingin menghancurkan acara lamaran yang mewah ini Baiklah kalau begitu Lepaskan bajumu Untuk membayar ganti ruginya Apa maksud Anda? Walaupun baju ini terlihat murahan Tapi cukup elegan Hai Ya cepat lepaskan baju dia Kamu pakai bajunya untuk naik ke atas panggung Baiklah Meski terlihat murahan Aku akan mempermalukanmu di depan umum Pengawal cepat lucuti bajunya Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Kita persilahkan Tuan Zan Naik ke atas panggung Terima kasih atas waktu kalian Bisa menghadiri acara lamaran ini Tampan sekali Nyonya apa? Kami masih harus melucuti bajunya Sudah tidak perlu lagi nih Cepat keluar dari sini Acara ini aku siapkan Untuk seorang wanita yang spesial Beberapa hari lalu Aku mengecewakannya Jadi hari ini Aku ingin meminta maaf Padanya Dan memberitahunya Bahwa dia sangat berarti untukku Nona Haya Pasti Tuan Zan sedang membicarakanmu Selain Haya memangnya siapa lagi? Nona Haya memang sangat beruntung Bisa membuat Tuan Zan tergila-gila Tuan Zan menunggu di panggung Untuk melamarmu Cepat naik sana Kalau kamu ada di sini Silakan untuk naik ke atas panggung Untuk menerima permohonan maafku Tunggu apa lagi? Ayo cepat naik Tuan Zan sudah cukup Kamu tidak salah apapun Kenapa kamu naik kemari? Apa? Bukannya kamu yang menyuruhku naik kemari? Maaf kamu salah paham Orang yang aku maksud bukan kamu Tapi dia Haitong Haitong Aku Jadi acara ini Tuan Zan Buat untuk Haitong Haitong aku sudah berbuat hal gegabah kemarin Tidak seharusnya aku berbicara seperti itu padamu Tolong maafkan aku Aku tahu kamu menyukai bunga Maka dari itu aku adakah Acara lamaran dengan tema bunga Aku juga ingin bilang padamu Kalau kamu sangat spesial Tolong berikan aku Kesempatan sekali lagi Maafkan Maafkan Sampai membuat Zan Yin tergila-gila padanya Tadi aku naik ke atas panggung begitu saja Zan Yin tidak sedikit pun meliriku Apalagi yang hari ini datang semuanya orang penting Dan dilihat oleh banyak orang Aku benar-benar malu Ibu bagaimana aku bisa Menghadapi orang-orang di kota ini Sudah jangan pikirkan ini dulu Sepertinya hadiah berlian dalam koper itu Sebenarnya untuk Haitong Kalau begitu kita ambil saja Jika mereka sampai Mengambilnya kembali Ini bisa gawat Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong Suara apa itu? Sepertinya ada yang mengetuk pintu Iya kan? Siapa? Siapa kalian? Nyonya Hai Kemarin Anda bilang Untuk aku sering datang kemari Kenapa kali ini Tidak menyambutku dengan baik Tuan Zan ada apa ini? Haitong apa yang sudah kamu katakan pada Tuan Zan? Kalau Anda bicara dengan nada seperti ini pada istriku lagi Aku tidak segan-segan memotong lidahmu Haitong tidak mengatakan apapun padaku Saya ingin Anda menjelaskan yang sebenarnya Tentang kejadian kemarin Kejadian kemarin Benar Kejadian saat kalian beri aku obat Dan membawaku ke kamar Hai Ya Sehingga membuat Haitong salah paham Jelaskan pada Haitong Yang sebenarnya Ternyata begitu ceritanya Maaf Zan Yen Aku sudah salah paham padamu Ternyata kamu tidak salah Ini salahku juga tidak menjelaskan padamu Tuan Zan karena saya sudah menjelaskannya Apa Anda boleh melepaskan kami berdua? Melepaskan? Kalian berdua Nyonya Hai Anda terlalu dini untuk berbicara seperti itu Mana hadiah yang aku berikan pada Haitong? Hadiah apa? Apa benar Anda tidak mengetahuinya? Tak tahu Ada di sana Ibu Diam Buat kami hadiah ini tidak seberapa Tidak mengambilnya pun tidak apa-apa Hanya saja kalian merebutnya dari Haitong Menurutku itu Jahat Zan Yen Nyo nya Hai karena ada Haitong disini Jadi aku tidak ada akan membuat perhitungan padamu Tapi kalau kalian Sampai macam-macam dan membuat Haitong menderita Kalian akan tahu akibatnya Ibu bagaimana ini? Apa aku masih bisa menikah dengan Zan Yen? Menikah apanya? Sepertinya Dia memutus hubungan dengan keluarga kita? Zan Yen Apa kamu yakin ingin hidup bersama denganku selamanya? Memangnya kenapa? Ada yang bilang kalau Si Kaya harus bersama Dengan si Kaya Dunia kita ini berbeda Nyonya Zan Yang kamu katakan itu kurang tepat pertama Aku hanyalah Orang biasa Sama sepertimu Bukannya kita Sedang bergandengan Kenapa bisa dunia kita berbeda? Yang kedua Orang muda hancur karena perkataan orang lain Jangan pedulikan ucapan orang lain Kita Jalani hidup kita sendiri Temani aku ke kantor untuk mengambil sesuatu Lalu kita makan bersama Baiklah Kamu masuk saja dulu Aku tunggu disini Ini ya Haitong kan? Jalulu Kenapa kamu ada disini? Aku Berkerja disini Apa yang kamu lakukan disini? Jangan-jangan kamu sedang mencari pekerjaan ya Boleh dibilang gitu juga Lupakan saja Ini adalah PT Wansheng Perusahaan multinasional terbaik Kamu Kenapa? Kita lulus dari sekolah yang sama Kamu bisa kerja disini Kenapa aku tidak? Kamu membandingkannya denganku Tingkat pendidikan ataupun kecantikan Kamu itu sudah ketinggalan jauh Terlebih lagi Suamiku adalah seorang manager Di PT Wansheng ini Dia bekerja untuk mendamping Tuan Zan Siapa suamimu? Beraninya membandingkan denganku Apa gunanya kamu berkata seperti itu? Aku kira kamu kerja disini karena kemampuanmu Bukan karena bantuan Dari suamimu Kamu mengatakan itu karena tidak memilikinya Lupakan saja orang sepertimu Tidak akan pernah bisa mendapatkannya Hanya petugas kebersihan disini Pun melebihimu Oh iya aku dengar kamu juga sudah menikah Apa suamimu itu Satpam atau Kuli Bangunan? Pasti dia ini orang miskin Hahaha Dia menikah denganku Tuan Zahan Haitong Jadi suamimu adalah Tuan Zan Kenapa memangnya? Maafkan saya Tuan Zan Tadi aku khilaf Aku tidak tahu kalau Haitong adalah istrimu Jadi kalau bukan istriku Kamu akan menindasnya Seperti ini PT Wansheng tidak bisa memiliki karyawan sepertimu Kamu bisa mengemas barangmu dan mengundurkan diri Tuan Zan Kalau kamu berani macam-macam lagi Kamu akan menanggung akibat lebih berat Baik Satu lagi beritahu suamimu Besok tidak perlu kerja lagi Apa? Tuan Zan Apakah kita keterlaluan? Keterlaluan apanya? Itu masih biasa saja Kamu harus ingat Tidak ada yang akan menindasmu lagi Keterlaluan apanya